LEDAKAN Tepat saat Wang Chang Yuan memadatkan penghalang, cahaya suci berwarna hitam merobek langit dan membombardirnya dengan ganas. Dengan suara keras, penghalang yang dibentuk oleh hukum petir mulai bergetar. Apa? Wajah Wang Chang Yuan berubah. Itu benar-benar dapat mengguncang penghalangnya. Tampaknya kekuatan lawan luar biasa. Namun untungnya, penghalang itu tidak pecah. Setelah bergetar beberapa saat, penghalang itu menjadi tenang. Sepertinya kekuatannya tidak sebaik milikku. Wang Chang Yuan bergumam. Selama kekuatannya tidak sebaik miliknya, tidak ada ancaman. Hah! Pada saat yang sama. Di suatu tempat di luar penghalang, terdengar suara aneh. Dari kejauhan suara itu, orang itu nampak berada agak jauh dari lembah. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku menyarankan kamu untuk tidak memprovokasi dan menimbulkan masalah. Wang Chang Yuan mendengar suara itu dan segera membuka mulutnya untuk berteriak. He he. Suara tawa lama terdengar. Suaranya sangat serak, tetapi ada sedikit nada mengejek. Ledakan. Momen berikutnya. Aura mengerikan meletus, memancarkan aura hukum. Tidak bagus. Ini adalah hukum kegelapan. Dan melihat level ini, ia telah mencapai level ultimaci. Wajah Pei Tian Hong berubah. Wajah Wang Chang Yuan juga berubah. Dia mengira lawannya hanya orang biasa, tapi dia tidak menyangka kalau lawannya ternyata sekuat itu. Keutamaan hukum kegelapan. Mungkinkah itu? Naga. Itu benar. Selain mereka, hanya naga yang bisa datang dan pergi dengan bebas di area dalam. Ditambah dengan ultimaci, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah naga. Mengapa mereka begitu sial karena bertemu naga? Ledakan. Setelah ledakan keras, aura mengerikan melonjak ke arah kinnan. Hukum kegelapan bagaikan gelombang yang mengamuk, menghancurkan kehampaan dan daratan, serta membombardir penghalang yang dipadatkan oleh hukum guntur. Penghalang itu langsung terdistorsi dan bergetar. Tunggu. Wang Chang Yuan menatap penghalang itu, mengepalkan tangannya, dan meraum dalam hatinya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dengan bunyi, krek, penghalang itu hancur. Namun, hukum kegelapan juga menghilang. Lagi pula, kekuatannya hampir sama. Wajah Wang Chang Yuan sedikit pucat, dan dia menyampaikan suaranya, saya harap dia belum menguasai ultimacy of the law of darkness. Qin Fei Yang, sang roh senjata, dan Pei Tian Hong saling berpandangan dan tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok tua muncul di luar penghalang. Pupil mata Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba mengecil. Dia adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan alis tebal dan mata besar. Meskipun dia sudah tua dan wajahnya penuh kerutan, dia memiliki rambut hitam tebal dan tampak sehat dan bugar. Terutama matanya, mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka bagaikan dua sarang iblis yang tidak bisa melihat cahaya siang, menakuti jiwa manusia. Jadi itu kamu. Orang tua berpakaian hitam itu mengamati Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan sudut mulutnya perlahan terangkat membentuk senyuman. Meskipun dia tersenyum, dia memancarkan perasaan dingin, seolah-olah ada setan yang sedang menatap mereka. Apakah kamu salah satu naga? Qin Fei Yang melangkah maju dan berkata sambil mengerutkan kening. Tidak buruk. Orang tua berpakaian hitam itu menganggup dan bertanya sambil tersenyum, Apakah Anda Qin Fei Yang? Kekuatan garis keturunan naga emas ungu. Darah naga ungu emas. Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan saling berpandangan. Mengapa mereka membicarakan darah naga ungu emas lagi? Itu aku. Kata Qin Fei Yang. Kamu cukup berani. Tidak hanya kamu tidak pergi, tetapi kamu datang ke wilayah dalam dan bahkan membiarkanmu menemukan warisan tingkat satu. Senyum lelaki tua berpakaian hitam itu semakin cerah. Warisan tingkat satu. Qin Fei Yang tercengang. Kamu tidak tahu. Itu benar. Bagaimana orang luar tahu tentang situasi di sini? Meskipun ada banyak warisan di wilayah dalam, warisan itu juga bercampur dengan yang baik dan yang buruk. Warisan itu dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Level 9 adalah yang terendah. Itu hanya hukum biasa, bahkan tidak memiliki makna mendalam. Tetapi warisan tingkat satu dianggap yang paling tinggi. Karena warisan tingkat pertama adalah hukum yang paling kuat, dan semuanya mengandung hukum terdalam kelima. Pria tua berpakaian hitam itu tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia bahkan menjelaskan kepada Qin Fei Yang secara rincin. Qin Fei Yang mengangguk tanda mengerti dan mengirimkan suaranya ke roh artefak, seperti dugaanku, tidak ada hal yang sangat mendalam. Roh artefak berkata pada dirinya sendiri, tidak buruk untuk memiliki kelima yang mendalam. Selama Frenzy memahami hukum ruang waktu ini, dia akan dapat melangkah ke alam penguasa-penguasaan yang lebih besar. Qin Fei Yang mengangguk. Yang terpenting adalah setelah memperoleh hukum ruang waktu ini, Frenzy akan memahami dua hukum tertinggi. Di alam awan langit saja, yang sudah memahami satu hukum tertinggi saja sudah langka, apalagi dua hukum tertinggi. Pei Tianhong menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan bertanya, lalu apakah ada warisan dari yang tertinggi dan mendalam di sini? Kalian ini benar-benar serakah, bahkan kalian menginginkan warisan dari ahli tingkat tinggi. Namun, sebenarnya ada warisan dari yang tertinggi dan mendalam di wilayah luar wilayah dalam. Namun, bahkan jika aku memberitahumu lokasinya sekarang, kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk menemukannya. Karena kamu akan segera mati. Saat suaranya jatuh, mata lelaki tua berpakaian hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengangkat lengannya dan menekannya pada lapisan kedua penghalang, yang merupakan penghalang yang dibentuk oleh Pei Tianhong menggunakan hukum waktu. Ledakan. Suatu kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba meraung keluar dari telapak tangan lelaki tua berpakaian hitam itu. Dengan suara keras, pesona itu hancur. Ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Ternyata itu adalah hukum kehancuran. Wang Chang Yuan, besiaplah bertarung. Teriak Pei Tianhong. Pihak lain dapat mengandalkan hukum kehancuran untuk menghancurkan penghalang yang telah ia buat. Itu pasti telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Wang Chang Yuan mengangguk. Dua makna mendalam yang utama. Ini adalah kekuatan mengerikan lainnya yang sebanding dengan naga api. Naga api di sini tentu saja merujuk pada lelaki tua berjubah api yang menghancurkan dirinya sendiri. Adapun naga api dari Miracle, meskipun dia juga sangat kuat, dibandingkan dengan orang-orang ini, masih ada celah besar. Hai. Jika aku jadi dia, aku pasti akan langsung melarikan diri. Tetapi kalian masih menunggu dia menerima warisan itu. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Pria tua berpakaian hitam itu melirik Frenzy, lalu menatap Kinfei Yang dan yang lainnya. Naga es tersenyum dan auranya melesat menuju penghalang yang dibentuk oleh kekuatan iblis darah. Dengan suara keras, penghalang yang didirikan Frenzy hancur di tempat. Begitu penghalang itu hancur, kekuatan iblis Yin yang terisolasi di luar menyerbu seperti air pasang, langsung menenggelamkan Kinfei Yang dan yang lainnya. Tuan muda, cepat suruh Frenzy berhenti. Wang tua dan aku hanya bisa bertahan sebentar melawan kekuatan iblis Yin, belum lagi dengan kultifasimu. Kau hanya bisa bertahan paling lama belasan napas. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Warisan, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Pei Tianhong berteriak dengan cemas, bermaksud menghentikan Frenzy menerima warisan itu. Selusin napas. Kinfei Yang merasakan kekuatan iblis Yin mengalir deras ke dalam tubuhnya, dan wajahnya menjadi gelap. Dia kemudian menatap Frenzy dan bergumam, Kakak senior, berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Melihat ini, Pei Tianhong menggertakan giginya dan berteriak, Wang Changyuan, ayo pergi. Baiklah. Wang Changyuan mengangguk. Mereka berdua melangkah maju dan mendirikan penghalang dengan punggung tangan mereka, melindungi Kinfei Yang, Frenzy, dan roh artefak di dalamnya. Ini karena begitu mereka bertarung, fluktuasi pertempuran akan memengaruhi Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Jadi, sebelum pertempuran dimulai, mereka harus bersiap terlebih dahulu. Mengikuti dengan saksama. Keduanya melepaskan aura mengerikan dan menyerang lelaki tua berpakaian hitam itu. Hum. Pria tua berpakaian hitam itu mendengus dari hidungnya. Mereka benar-benar berani menyerangnya. Hukum kehancuran dan hukum kegelapan meraung dan seperti dua naga besar, mereka menyerang ke arah mereka berdua. Kau ingin membunuh kami? Naga api itu tidak bisa melakukannya, dan begitu pula kamu. Pei Tianhong dan frenzy meraung mendominasi, dan hukum waktu dan hukum guntur berubah menjadi semburan air yang mengalir deras ke depan. Ledakan. Pada saat itu juga. Keempat kekuatan hukum bertemu. Disertai ledakan yang mengguncang bumi, gelombang udara penghancur dunia melesat ke segala arah. Penghalang yang didirikan Wang Changyuan dan Pei Tianhong bersama di sekitar Kinfei Yang dan dua orang lainnya juga mulai terdistorsi. Memadamkan. Pada saat yang sama. Niat membunuh terpancar di mata Pei Tianhong saat dia mengaktifkan waktu sesaat dan langsung muncul di belakang lelaki tua berpakaian hitam itu, menepukkan telapak tangannya ke arah punggung lelaki tua berpakaian hitam itu. Jadi bagaimana jika hukum kehancuran itu kuat? Dia memiliki kecepatan luar biasa dari waktu sesaat, dan lelaki tua berpakaian hitam itu tidak mampu mengimbangi iramanya. Namun, melihat Pei Tianhong hendak berhasil, sosok hitam lain tiba-tiba muncul di samping lelaki tua berpakaian hitam itu. Pria kekar berpakaian hitam ini, tingginya tujuh kaki, dengan dua bekas luka di wajahnya. Dia tidak tersenyum dan tampak sangat dingin. Apa? Pei Tianhong terkejut. Muncul begitu saja. Ini pasti berasal dari benda ilahi luar angkasa. Aturan negeri iblis yin memang tidak efektif melawan naga. Yang paling menakutkan adalah sekarang setelah seorang lelaki kekar berpakaian hitam muncul, dia tidak tahu apakah ada orang lain yang bersembunyi di dalam benda ilahi luar angkasa milik lelaki tua berpakaian hitam itu. Ledakan. Begitu lelaki kekar berpakaian hitam itu muncul, cahaya dingin melintas di matanya. Dua kekuatan hukum yang mengerikan meledak dengan ledakan keras. Mengikuti dengan saksama. Dia lalu melayangkan pukulan ke arah Pei Tianhong. Hukum kekuatan, hukum bumi. Ekspresi Pei Tianhong berubah. Itu benar. Pria kekar berpakaian hitam telah mengaktifkan dua kekuatan hukum ini. Yang paling mengejutkan Pei Tianhong adalah kekuatan dua kekuatan hukum milik lelaki berpakaian hitam itu telah mencapai taraf niat tertinggi. Sebagai jalan terakhir, dia hanya bisa menarik kembali tangannya yang menamparkan ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu dan berbalik menghadapi tinju lelaki kekar berpakaian hitam itu. Sebab jika dia masih ingin membunuh lelaki tua berpakaian hitam itu, dia juga akan terluka parah. Lebih-lebih lagi, dia tidak memiliki keyakinan untuk membunuh lelaki tua berpakaian hitam itu. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Meskipun hukum kekuatan dan hukum bumi milik lelaki kekar berpakaian hitam itu telah mencapai taraf makna mendalam tertinggi, namun hukum-hukum itu tetap saja hukum biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan hukum waktu. Tepat dalam pertarungan kekuatan hukum, Pei Tianhong telah menang, melemparkan lelaki kekar berpakaian hitam itu terbang dengan telapak tangannya. Ya, ini adalah konfrontasi sederhana antara kekuatan hukum, tanpa penggunaan makna mendalam hukum. Namun, tepat saat Pei Tianhong menghempaskan lelaki kekar berpakaian hitam itu, lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan ke kepala Pei Tianhong. Kekuatan penghancur meraung ke segala arah, dan sebagian besar kehampaan runtuh. Berengsek. Tidak peduli seberapa cepat Pei Tianhong, menghadapi serangan secepat itu, mustahil untuk menghindar. Wajahnya muram bagaikan air. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu masih memiliki seorang ahli dengan dua makna mendalam tertinggi yang tersembunyi di sisinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi yang begitu putus asa. Tetapi pada saat ini, Wang Changyuan menerkam. Karena ketika dia melihat pria kekar berpakaian hitam muncul, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera bergegas untuk mendukung Pei Tianhong. 3402 Wah! Wang Changyuan menerkam dan mengangkat lengannya, mengaktifkan hukum petir untuk menghadapi tinju lelaki tua berjubah hitam itu. Langsung! Wang Changyuan memuntahkan setegup darah dan terbang keluar seperti meteorit. Seluruh lengannya hancur di tempat, daging dan darah berceceran di mana-mana. Pei Tianhong mengambil kesempatan untuk mengaktifkan waktu instan dan mundur seperti kilat, menyelamatkan hidupnya. Namun, ketika dia berbalik dan melihat Wang Changyuan terlempar, ekspresinya berubah. Dia mengaktifkan waktu instan lagi dan langsung bergegas ke sisi Wang Changyuan, meraihnya, dan menghentikannya di kehampaan. Apa kabarmu? Dia menatap Wang Changyuan dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya baru saja kehilangan satu lengan. Wang Changyuan menggelengkan kepalanya dan menelan pil dewa kehidupan. Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dengan tatapan sinis. Pei Tianhong pun sama. Di depan, wajah lelaki tua berjubah hitam itu dingin. Pria berjubah hitam yang terlempar sebelumnya juga berjalan ke sisi pria tua berjubah hitam dan menghadapi Pei Tianhong dari kejauhan. Melihat pria berjubah hitam itu, Pei Tianhong sedikit mengernyit. Jika hanya lelaki tua berjubah hitam, mereka masih punya kekuatan untuk bertarung, tapi sekarang ada lelaki ini. Meskipun pria ini tidak menguasai hukum yang terkuat, dia memiliki dua ultimasi dan kekuatannya cukup mengerikan. Bisa dikatakan demikian. Satu lawan satu, mereka tidak mempunyai peluang menang. Melihat Qin Fei yang lagi. Laut kesadarannya penuh dengan kekuatan iblis Yin yang dengan gila melahap jiwa ilahi. Krisis fatal membuncah dalam hatinya. Dia melihat situasi Pei Tianhong lalu menoleh ke arah Frenzy. Tapi, kenapa belum selesai juga? Wah, tiba-tiba, niat membunuh muncul di belakang Qin Fei Yang. Niat membunuh ini cukup lemah. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, Qin Fei Yang segera menangkapnya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mengaktifkan ultimasi kelima dari hukum sebab akibat menyerang kabut hitam di depan. Hah. Dalam kabut hitam, sebuah suara terkejut terdengar. Tampaknya sangat mengejutkan bahwa benda itu disembunyikan dengan sangat baik. Tapi, bagaimana mungkin Qin Fei Yang menemukannya? Apalagi itu suara wanita. Kedengarannya cukup mudah dan enak didengar. Ada orang lain. Pei Tianhong, Wang Changyuan dan Roh Artefak segera menatap kabut hitam dengan terkejut. Wah. Seperti yang diharapkan. Ketika teratai dewa lima warna yang dibentuk oleh kedalaman kelima hukum karma meledak ke dalam kabut hitam, aura mengerikan meletus dari kabut hitam itu. Aura ini membawa aura dewa kematian. Ini adalah hukum kematian. Dentang. Bersamaan dengan ledakan dahsyat, sebuah pintu neraka melesat keluar dari dalam kabut hitam dan bertabrakan dengan teratai ilahi lima warna. Gelombang udara yang merusak langsung melonjak keluar dan menyapu ke sekeliling. Engah. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang menyemburkan darah dan mundur beberapa langkah. Teratai ilahi lima warna tidak sebanding dengan gerbang neraka dan hancur di tempat. Berikutnya. Gerbang neraka menghantam langit, membawa aura kematian yang mengerikan. Melontarkannya ke arah Qin Fei Yang seperti sambaran petir. Kultivasi orang ini setidaknya berada pada level penguasa agung. Roh artefak itu berkata dengan suara yang dalam. Meskipun tubuhnya tidak rusak dan masih bisa melawan, ia hanya bisa menonton tanpa daya. Jadi kenapa kalau dia seorang hegemon tingkat tinggi? Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan tiga ribu inkarnasi muncul di belakangnya. Tapi pada saat ini, Qin Fei Yang menyemburkan darah lagi dan terjatuh seolah-olah dunia berputar. Tiga ribu inkarnasi juga menghilang. Apa yang sedang terjadi? Roh artefak itu kebingungan. Itu adalah kekuatan setan Yin. Tuan Muda telah mencapai batasnya. Orang bila, cepatlah bangun, atau Tuan Muda pasti akan mati. Wang Chang Yuan meraung. Saat kekuatan iblis Yin telah melahap abis jiwa ilahi Qin Fei Yang, bahkan dewa pun takkan mampu menyelamatkannya. Yang lebih penting, orang dalam kegelapan itu tidak menunjukkan belas kasihan. Aura iblis gerbang neraka melonjak, disertai dengan lolongan hantu, dan melesat ke arah Qin Fei Yang yang terjatuh. Wang Chang Yuan menatap si gila yang tidak bergerak dan menggertakkan giginya. Pei tua, pergilah dan selamatkan Tuan Muda. Aku akan menahan mereka. Hanya denganmu. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum menghina. Ya, hanya aku. Wang Chang Yuan meraung, berbagai hukum dan niat diaktifkan saat mereka menyerbu ke arah lelaki tua berjubah hitam itu bagaikan ngengat ke api. Dengan kekuatanmu saja, kau tidak layak bertarung dengan orang tua ini. Pria berjubah hitam melangkah keluar dan menghadap Wang Chang Yuan. Pria tua berjubah hitam itu tertawa meremehkan, dan auranya tertuju pada Pei Tianhong. Jangan berjuang sia-sia. Ditambah lagi, jika Qin Fei Yang mati, itu akan baik untukmu. Karena begitu dia mati, kau akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Pei Tianhong terdiam. Memadamkan. Tiba-tiba, dia menghilang dari pandangan lelaki tua berjubah hitam itu. Waktu instan. Huff. Keras kepala. Orang tua berjubah hitam itu mendengus dingin, dan menggunakan teknik dukungan tingkat tertinggi untuk mengejar. Meskipun kecepatan teknik dukungan tidak secepat waktu instan, selama Pei Tianhong berani menyelamatkan Qin Fei Yang, dia yakin bahwa dia dapat memberikan pukulan fatal kepada Pei Tianhong saat Pei Tianhong menyelamatkan Qin Fei Yang. Pei Tianhong tentu saja mengetahui hal ini. Meskipun waktu instan cepat, ia tidak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, dia tidak ragu-ragu dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sudah kehilangan kesadaran. Kekuatan Iblis Yin bagaikan Gang Ren, yang terus-menerus melahap jiwa ilahinya. Akhirnya, Pei Tianhong tiba di depan Qin Fei Yang, dan meraih Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, dia menamparkan gerbang neraka, dan dengan suara keras, gerbang neraka hancur. Tapi pada saat ini, orang tua berjubah hitam itu menyerang dengan agresif, dan hukum kehancuran dan kegelapan berubah menjadi naga raksasa yang menyerang Pei Tianhong dari segala arah. Pada saat ini, Pei Tianhong tidak bisa menghindar. Sepertinya jika aku tidak membayar harganya hari ini, aku tidak akan bisa keluar dari sini. Pei Tianhong mengamati sekelilingnya dan menarik nafas dalam-dalam. Tepat saat dia hendak menggunakan teknik terlarang, aura yang sangat ganas tiba-tiba meledak. Hem. Pei Tianhong segera melihat ke arah si gila. Si gila membuka matanya dan tiba-tiba berdiri, tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Dalam sekejap, tubuhnya yang setinggi 1,8 meter tumbuh hingga lebih dari 10 ribu kaki, dan tubuhnya ditutupi rambut merah darah. Dia seperti kera raksasa kuno, dan auranya yang ganas menutupi sekelilingnya. Kamu berani menggertak saudaraku. Kau benar-benar sedang mencari kematian. Si orang gila meraung dan suaranya bagaikan guntur saat ia meninju lelaki tua berjubah hitam itu. Orang gila yang berubah wujud menjadi seperti raksasa liar. Hanya aura kekerasannya saja sudah cukup membuat orang merasa takut. Pria tua berjubah hitam itu mengangkat alisnya, dan seperti seorang raja, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Tepat saat tinju orang gila itu hendak mendarat, pria tua berjubah hitam itu mengangkat lengannya untuk menghadapi serangan itu, dan hukum penghancuran itu seperti banjir, menghancurkan langit dan bumi. Dengan suara keras, kedua tinju itu beradu, dan si gila terlempar. Lengannya yang seperti gunung terkoyak, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Namun, itu tidak berarti apa-apa bagi si gila. Ketika bertarung dengan naga api, meskipun tubuhnya terkoyak, ia dapat pulih dengan cepat, apalagi hanya lengannya. Saat ki yin iblis yang tak berujung mengalir masuk, lengan yang patah itu langsung pulih. Jangan ganggu dia, ayo pergi. Pei Tianhong meraung dan melepaskan auranya. Dia membawa Qin Feiyang dan artifak spirit keluar dari pengepungan, dan tiba di depan si gila. Karena alasan ini, dia telah membayar harga yang mahal. Dia telah terluka para oleh naga yang terbentuk dari hukum kehancuran dan kegelapan, dan tubuhnya dipenuhi luka. Si gila melihat keadaan Qin Feiyang saat ini, raut wajahnya sedikit berubah. Ia segera mengangkat lengannya dan mencengkeram bahu Qin Feiyang, lalu menyerap kekuatan yin dimen di tubuh Qin Feiyang. Pada saat yang sama, Pei Tianhong mengaktifkan waktu instan, dan langsung tiba di samping Wang Changyuan. Dia mengaktifkan hukum waktu dan meninju pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam dan Wang Changyuan bertarung hingga langit berubah gelap. Meskipun lelaki berjubah hitam itu telah menguasai dua jurus ultimate, tidaklah mudah bagi lelaki berjubah hitam itu untuk membunuh Wang Changyuan ketika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, menghadapi pukulan Pei Tianhong, pria berjubah hitam itu tidak menghindar. Hukum bumi dan hukum kekuatan melonjak, dan langsung menghadapinya. Kau ingin mengulur waktu kami hanya denganmu. Pei Tianhong mencibir. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan lelaki tua berjubah hitam itu. Namun pria berjubah hitam ini berani melompat di depannya. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Ledakan. Kedua tinju itu beradu, dan lelaki berjubah hitam itu terpental, lengannya langsung hancur. Jangan berkelahi, ayo pergi. Roh artefak meraung. Pei Tianhong tidak berencana untuk bertarung. Karena entah itu kekuatan atau lingkungan di sini, itu tidak baik untuk mereka. Memadamkan. Waktu instan diaktifkan. Pei Tianhong membawa Kinfei Yang, Wang Changyuan, Si Gila, dan Roh artefak lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, Si Gila juga menyerap kekuatan iblis Yin dalam tubuh Pei Tianhong dan Wang Changyuan. Mau pergi. Kilatan ganas melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu. Dia menggunakan teknik dewa tambahan dan mengejar Su Chen dengan agresif. Pria berjubah hitam itu mengambil pil kehidupan ilahi dan juga mengejar tanpa ekspresi. Jangan mengejar. Tapi pada saat ini, suara yang renyah dan menyenangkan terdengar. Kemudian, seorang wanita dengan gaun hitam panjang perlahan keluar dari kabut hitam. Dia memiliki tubuh yang indah, bibir merah, gigi putih, dan kulit yang berkilau seperti batu giyok bening. Rambutnya yang hitam legam berkibar tertiup angin, memberinya temperamen yang luar biasa. Mengapa kita tidak mengejar? Pria tua berjubah hitam dan pria berjubah hitam berhenti dan menatap wanita itu dengan curiga. Pihak lain punya waktu instan, bisakah kamu mengejarnya? Lagi pula, memangnya kenapa kalau kita menyusul? Mereka juga memiliki senjata dominator. Aku bukan satu-satunya putri dan pangeran yang datang untuk berlatih. Mungkin ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan, menunggu untuk menuai hasilnya. Jadi, kita tidak perlu bertarung sampai mati dengan mereka. Suara wanita itu penuh dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Ketika keduanya mendengar ini, mereka segera melirik sekeliling dengan tenang dan sedikit mengernyit. Ayo pergi. Kita hanya bisa menggunakan akal kita untuk menghadapinya, bukan kekerasan. Mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Cepat atau lambat, mereka akan meninggalkan Tanah Iblis Yin. Ditambah lagi, karena mereka tidak dapat menggunakan artefak ilahi teleportasi ruang waktu di Tanah Iblis Yin, saat mereka pergi, mereka akan melewati pintu masuk Tanah Iblis Yin. Kita akan menunggu mereka di sana. Jika kita bisa menunggu mereka datang, mengapa harus membuang begitu banyak tenaga untuk mengejar mereka? Wanita itu tersenyum diam-diam. Pria tua berjubah hitam dan pria berjubah hitam saling memandang dan menganggup dengan gembira. Mereka sangat terkesan dengan wanita itu. 3403 Mari kita bicarakan tentang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Di tengah kabut hitam tanpa batas, Bei Tianhong mengaktifkan waktu sesaat dan membawa beberapa dari mereka secepat kilat. Tidak masalah kemana mereka pergi, yang penting mereka bisa melarikan diri. 100 Napas Berlalu Wang Chang Yuan berbalik dan melihat ke belakang, sambil diam-diam menghela nafas lega, aku tidak merasakan aura mereka, mereka seharusnya tidak mengejar kita. Mendengar ini, Matman pun menoleh ke belakang. Memang, dia tidak merasakan aura lelaki tua berpakaian hitam dan lelaki berpakaian hitam itu. Astaga! Setelah menghela nafas panjang, tubuh Matman kembali normal. Sebelumnya, ia telah mempertahankan keadaan transformasinya. Karena dia belum terbebas dari bahaya, dia tidak berani mematikannya. Lagipula, kemampuan transformasi ini hanya bisa diaktifkan sekali sehari. Bagaimana jika dia mematikan transformasi dan menghadapi bahaya lagi? Bukankah Qin Fei Yang selalu mengatakan hal yang sama? Lebih baik aman daripada menyesal. Kemudian, orang bila itu melambaikan tangannya lagi dan membuka penghalang kekuatan iblis darah, menghalangi kekuatan iblis yin. Kemudian, dia membantu Qin Fei Yang, Pei Tianhong, dan Wang Chang Yuan menyerap kekuatan iblis yin dalam tubuh mereka. Saat kekuatan iblis yin menghilang, Qin Fei Yang segera terbangun. Dia membuka matanya dengan bingung dan melihat sekeliling. Jangan lihat, kita sudah keluar dari bahaya. Kata orang gila. Itu bagus. Qin Fei Yang juga menghela nafas lega. Orang gila itu menatapnya dengan khawatir dan bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak buruk, hanya sedikit lemah. Qin Fei Yang berkata sambil mengeluarkan pil roh matahari langit dan meletakkannya di mulutnya. Pil roh matahari langit digunakan untuk memperbaiki jiwa. Dan sekarang, jiwa Qin Fei Yang terluka. Oleh karena itu, pil roh matahari langit sangat membantunya saat ini. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Si gila menganggup dan menyeringai, apakah ini mengasihkan? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan bertanya, bagaimana dengan warisanmu? Apakah itu terganggu? mendesah. Mendengar ini, Mat Man mendesah, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Apakah itu terganggu? Pei Tian Hong, Wang Chang Yuan, dan roh artefak juga menatapnya dengan heran. Sebelumnya, mereka hanya fokus melarikan diri dan tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah ini. Itu terganggu. Si gila menganggup, wajahnya penuh dengan kengganan. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat. Ia menepuk bahu si gila dan mendesah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Lupakan saja. Apa lagi yang bisa saya lakukan jika saya tidak ingin menerimanya? Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan saling berpandangan dan menggelengkan kepala dengan menyesal. Ini bukan hukum alam biasa, tetapi hukum alam ruang waktu. Terlebih lagi, menilai dari apa yang dikatakan lelaki tua berpakaian hitam itu, pasti ada hal kelima yang mendalam. Dengan kata lain, jika Mat Man dapat memperoleh warisan ini dan menguasainya, dia akan dapat melangkah ke alam berdaulat. Namun pada akhirnya, dia menyerah di tengah jalan. Bagaimana mungkin itu tidak disayangkan? Haha. Ketika orang gila itu melihat reaksi mereka, dia tidak dapat menahannya lagi. Akhirnya, dia tidak dapat menahan tawanya. Hmm. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Apakah kalian semua begitu naif? Kau percaya padaku hanya karena aku mengatakan beberapa patah kata. Orang gila itu tertawa. Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba menipu kami? Wang Chang Yuan tercengang. Ya, tidak bisakah? Jangan salahkan aku, kalian hanya bisa menyalahkan diri kalian sendiri karena kebodohan kalian. Si gila tersenyum bangga. Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong tak kuasa menahan diri untuk menatap ke arah si gila. Qin Fei Yang dan Roh Artefak juga terdiam. Situasi macam apa ini dan dia masih membuat lelucon seperti itu. Kau bajingan. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Makasih atas pujiannya. Wajah orang gila itu menjadi tebal ketika dia tertawa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan tersenyum, meskipun kita hampir kehilangan nyawa, selama kita mendapatkan warisan, itu sepadan. Terutama Old Pei dan Old Wang, kontribusi mereka kali ini tidak dapat diabaikan. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Itu tugas kita. Wang Chang Yuan cepat melambaikan tangannya dan tersenyum. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa sambil melirik Pei Tian Hong dan tersenyum, begitu kita meninggalkan Tanah Iblis Yin, aku akan membantumu membuka pintu menuju semua potensimu. Benar-benar. Pei Tian Hong terkejut lalu dia cepat-cepat menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Tetapi saya harap Anda tidak akan berubah pikiran setelah saya membuka pintu potensi. Pada saat itu, saya akan meminta bantuan Anda untuk apapun. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak, tidak. Pei Tian Hong cepat melambaikan tangannya. Membantunya membuka pintu potensi, dia tidak bisa lebih bersyukur bagaimana dia bisa berpura-pura. Di samping itu, karena dikendalikan oleh segel budak, dia tidak punya hak untuk berpura-pura sekarang. Qin Fei Yang tersenyum dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya, Benar, siapa wanita yang mengendalikan hukum kematian dan menyergapku? Kami juga tidak tahu. Dari awal sampai akhir, dia tidak muncul. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Tidak muncul. Tapi tidak usah terburu-buru, kita akan bertemu cepat atau lambat. Saat itu, kita akan beritahu dia harga penyergapanku. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin saat dia menoleh ke roh artefak, bawa kami ke tanah warisan lainnya segera. Oke. Roh artefak itu mengangguk. Pei Tian Hong menatap Qin Fei Yang dan berkata, Agar dapat bertemu dengan serigala bermata putih sesegera mungkin, Wang Chang Yuan dan aku akan bergantian mengaktifkan seni sihir bantu untuk membawamu ke sana. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Fei Yang tersenyum. Pei Tian Hong tersenyum tipis dan menatap Wang Chang Yuan, lalu berkata, Lukamu lebih serius daripada lukaku, cepatlah pulih. Oke. Wang Chang Yuan mengangguk. Dulu, dia dan Pei Tian Hong adalah tuan dan pelayan, tetapi sekarang mereka adalah teman yang statusnya setara dan tidak lagi serendah hati sebelumnya. Benar. Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan lelaki tua berjubah hitam di awal? Roh artefak itu tiba-tiba berbicara. Pei Tian Hong memimpin sekelompok orang dan terbang menuju arah Tenggara sambil bertanya, ada apa? Pada waktu itu, bukankah Qin Fei Yang bertanya kepadanya apakah ada hukum tertinggi di wilayah luar? Dia mungkin mengatakan bahwa memang ada warisan seperti itu di wilayah luar, tapi kita tidak lagi memiliki kesempatan itu. Kata Roh artefak. Ya, ya, ya. Aku juga ingat. Dia memang mengatakan hal itu. Wang Chang Yuan mengangguk. Artinya, tempat warisan berikutnya mungkin berisi hukum tertinggi. Kata Roh artefak. Apa? Tempat warisan berikutnya memiliki hukum tertinggi. Frenzi tercengang. Saat itu dia sedang menerima warisan, jadi dia tidak memperhatikan dan tidak tahu. Itu benar. Saya telah menceritakan kepadamu tentang situasi di wilayah luar. Hanya ada dua penghalang yang tidak bisa dihancurkan oleh naga api dan yang lainnya. Sekarang setelah yang satu dipastikan sebagai hukum waktu, tempat pewarisan yang lain pastilah hukum tertinggi yang disebutkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Artefak Roh dianalisis. Kalau begitu, bukankah aku akan menderita kerugian besar? Frenzi menatap Roh artefak itu dengan kaget. Dia telah memperoleh hukum ruang waktu, dia tidak mungkin merebutnya dari Qin Fei Yang. Bahkan lebih mustahil bagi Wang Chang Yuan dan Pei Tian Hong untuk merebutnya. Jadi, tempat warisan berikutnya pastilah milik Qin Fei Yang. Awalnya, dia ingin pamer setelah memperoleh hukum ruang waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa tempat berikutnya akan berisi hukum tertinggi. Suasana hatinya langsung berubah buruk. Dia menatap Qin Fei Yang dan tersenyum, Qin tua, mengapa kita tidak melanjutkan dengan batu, gunting, kertas? Begitu kata-kata ini keluar, sebelum Qin Fei Yang bisa bereaksi, Pei Tian Hong, Wang Chang Yuan, dan Roh artefak menampakkan ekspresi jijik. Anda sudah mendapat warisan, tetapi Anda masih berani berkata demikian. Di mana wajahmu? Anda benar-benar tidak menginginkannya lagi. Hah! Frenzy memandang mereka bertiga dengan ekspresi canggung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, aku tidak keberatan. Sudut mulut Frenzy berkedut. Ini sungguh murah hati. Dia melambaikan tangannya, lupakan saja, jika aku benar-benar melakukan ini, Old Pei dan yang lainnya akan membenciku seumur hidup. Kamu begitu bermuka tebal dan masih takut direndahkan. Roh artefak itu tertawa. Wajah Frenzy berubah hitam saat dia melotot ke arah roh artefak. Jangan pukul wajah orang saat kamu memukul mereka. Jangan berlebihan. Aku hanya bercanda. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin merebutnya dari Old Qin? Orang macam apakah aku ini? Ya. Roh artefak itu kembali mengaktifkan mode menamparkan wajahnya dan mengangguk. Wang Chang Yuan dan Pei Tian Hong saling berpandangan. Meskipun mereka tidak berbicara, ekspresi di wajah mereka sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Berengsek. Kalian mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran seorang penjahat. Tahukah kalian? Frenzy meraung. Hanya kamu. Seorang pria sejati. Ayolah, jangan ditertawakan. Roh artefak memandang rendah padanya. Kamu terlalu sombong, kan? Frenzy melotot ke arah roh artefak. Hei, aku hanya bercanda. Kenapa kau begitu serius? Roh artefak itu memamerkan taringnya. Pei Tian Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Suasana harmonis seperti ini memang bagus. Dia kemudian membawa yang lain dan mempercepat langkahnya, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama. Arah Tenggara. Sebuah gunung raksasa berdiri tegak di tengah kabut hitam tak berbatas, mengjulang tinggi ke angkasa. Di atasnya, ada tiga puncak. Dilihat dari jauh, bentuknya seperti trisula besar. Dan puncak di tengah adalah yang tertinggi. Pada saat ini. Di samping puncak, serigala bermata putih berdiri di udara. Sambil menatap puncak, dia menggaruk telinganya dan menggaruk pipinya. Dia tampak sangat kesal. Jika aku tahu, aku akan membawa kocokan ekor kuda ke sini. Dia sudah memastikan bahwa puncak ini adalah tempat warisan. Namun, ada juga penghalang di puncaknya. Dia sudah mencoba dan tidak bisa memecahkannya sama sekali. Mengenai warisan di dalamnya, dia tentu saja tidak tahu apa itu. Kalau dia tahu di dalamnya mungkin ada warisan yang punya makna mendalam, dia pasti akan makin menyesalinya. Karena jika Kinfei Yang datang, dia tidak akan punya muka untuk merebutnya. Lagi pula, tiga hukum terkuat yang dimilikinya sekarang semuanya direbut oleh Kinfei Yang. Lupakan. Tunggu saja dan lihat. Lebih baik memberi manfaat kepada Kinzi kecil daripada memberi manfaat kepada para sampah dari para naga. Saya harap sampah-sampah itu tidak akan menemukan tempat ini. Serigala bermata putih bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian dengan hati-hati bersembunyi. Dia tidak tahu bahwa si pengocok ekor kuda juga bersembunyi tidak jauh dari sana, tetapi ia telah menyembunyikan auranya dan tidak dapat merasakannya. Seharusnya tidak ada perubahan, kan? Si pengocok ekor kuda bergumam, turut memperhatikan situasi di puncak. Ledakan. Tiba-tiba. Di kedalaman, tiga aura kuat melonjak. Hem. Serigala bermata putih dan serigala ekor kuda terkejut dan segera menjadi waspada. Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Pada saat yang sama. Serigala bermata putih meraung di dalam hatinya. Datang dari kedalaman, sudah jelas itu adalah naga. Jika mereka datang ke sini, mereka mungkin akan merampas warisan itu. Tetapi segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Ketiga aura itu datang ke arah ini. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau apakah mereka datang ke sini secara khusus. Singkatnya, serigala bermata putih sangat cemas saat ini. 3.404. Sekitar 10 napas kemudian. Tiga aura akhirnya menerobos udara dan muncul di langit. Serigala bermata putih dan serigala ekor kuda menahan aura mereka semaksimal mungkin dan bersembunyi di pegunungan di bawah. Namun, setelah ketiga aura ini muncul di langit, mereka tidak berhenti dan terus terbang keluar. Untung, serigala bermata putih menghela nafas lega. Mereka tidak datang untuk mendapatkan warisan. Tapi tiba-tiba, ketiga aura itu berhenti lagi. Apa maksudmu? Jantung serigala bermata putih kembali berdebar kencang. Yang mulia, jika saya ingat dengan benar, sepertinya ada tempat warisan di sini. Langit terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, terdengar suara keras di langit. Yang mulia. Mendengar nama ini, serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Mungkinkah itu adalah pemuda berjubah emas? Benarkah begitu? Suara pemuda lain terdengar. Mendengar suara ini, serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Itu bukan suara pemuda berjubah emas. Tampaknya ada lebih dari satu yang mulia di antara para naga. Namun, mereka semua sampah. Jika tidak ada seorangpun yang melindungi mereka, itu seperti mencabut wortel. Aku tidak yakin. Lagi pula, mereka jarang datang ke daerah luar. Haruskah aku pergi mencari mereka? Suara lelaki parubaya itu terdengar lagi. Teruskan. Momong-momong, kita tidak bisa menemukan Kinfei yang dan yang lainnya untuk sementara waktu. Suara pemuda itu terdengar. Saat suara lelaki parubaya itu terdengar, terdengar suara terobosan di udara dan melesat menuju puncak gunung. Segera. Di puncak gunung, cahaya ilahi kemasan tiba-tiba muncul, diikuti oleh penghalang emas yang menyelimuti seluruh gunung. Berengsek. Serigala bermata putih mengutup diam-diam. Akan tetapi, setelah memikirkannya sejenak, sikapnya berubah menjadi acuh-ta'acuh. Jadi bagaimana kalau mereka tahu? Saya tidak percaya mereka mampu menembus penghalang ini. Yang mulia ada di sini. Di depan penghalang. Seorang pria parubaya, memegang kipas lipat di tangannya, mengenakan jubah putih, dengan rambut panjang diikat di belakang punggungnya dan senyum tipis di wajahnya, tampak lembut dan anggun. Saat suaranya berakhir, dua sosok mendarat di sampingnya. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah seorang pemuda berusia 20-an. Tingginya sekitar 1,85 meter dan juga mengenakan jubah brokat putih. Ada ikat pinggang di pinggangnya dengan liontin giyok yang indah tergantung di sana. Wajahnya bagaikan giyok dewa, tubuhnya tinggi dan tegap. Temperamennya sangat menonjol, bagaikan bintang yang bersinar. Sedangkan wanita itu adalah wanita setengah baya yang tampaknya berusia 30-an. Dia juga mengenakan gaun putih polos. Meskipun dia tidak muda, kulitnya selembut gadis berusia 16 tahun dan tidak ada kerutan di wajahnya. Pria parubaya berpakaian putih itu melambaikan kipas lipatnya dan melihat ke penghalang emas itu. Ia tersenyum hangat dan berkata, Yang mulia, ini seharusnya warisan level 1. Apakah Anda tertarik untuk masuk dan melihatnya? Apa gunanya cuma melihat? Pemuda berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada gunanya melihat, aku akan mewarisi warisan ini saja. Wanita berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Suaranya sangat lembut. Warisan. Pemuda berpakaian putih itu tercengang. Ia menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata, Bisakah kau menghancurkan penghalang ini? Saya jelas tidak bisa. Tapi yang mulia, Anda bisa. Wanita berpakaian putih itu berkata, Aku. Pemuda berpakaian putih itu tercengang. Ia tersenyum getir dan berkata, Dengan kekuatanku yang sedikit, kekuatanku bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatanmu. Bagaimana aku bisa menembus penghalang ini? Kamu tidak cukup kuat, tapi senjata yang kamu bawa bisa. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Ini. Ekspresi pemuda berpakaian putih itu membeku. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja tidak. Klan ini sudah lama memiliki aturan bahwa warisan hukum di wilayah dalam harus diperoleh dengan kekuatan sendiri. Jika aku melakukan itu, aku akan melanggar aturan klan. Tapi tidak ada yang melihatnya sekarang, kan? Lagi pula, aturan sudah mati, tetapi orang-orang masih hidup. Pria parubaya berpakaian putih dan wanita itu berkata, Sayang sekali jika menyerahkan warisan level 1 begitu saja. Ini. Pemuda berpakaian putih itu sangat ragu-ragu. Senjata macam apa yang bisa menembus penghalang ini? Mungkinkah itu senjata kedaulatan? Serigala bermata putih sudah mengintai di belakang mereka bertiga. Dia mendengar percakapan mereka bertiga, dan ada sedikit kecurigaan di antara alisnya. Yang mulia, jangan khawatir. Lakukan saja. Kami akan merahasiakannya untukmu. Ketika kamu kembali ke klan di masa depan, jika ada yang bertanya, katakan saja bahwa kamu sendiri yang memahaminya. Pria parubaya berpakaian putih itu memberi nasihat. Pemuda berpakaian putih itu merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, Baiklah. Pada akhirnya, dia masih tidak dapat menahan godaan warisan level 1. Pedang naga putih, keluarlah dan bantu aku. Segera setelah, pemuda berpakaian putih itu berbicara. Dengan suara berdenting, seberkas cahaya ilahi melesat keluar dari tubuh pemuda berpakaian putih itu. Itu adalah pedang sepanjang tiga kaki. Seluruh tubuhnya seputih giyok, dan gagang pedang itu seperti naga putih. Ini senjata berdaulat. Pupil mata serigala bermata putih mengecil. Si pengocok ekor kuda yang tersembunyi dalam kegelapan juga merasakan bahaya besar. Pertama, ada tombak emas, dan sekarang ada pedang naga putih. Dengan kata lain, saat ini, sudah ada dua senjata berdaulat yang muncul dari para naga. Hanya dua senjata berdaulat ini sudah cukup untuk mengancam Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, dua senjata berdaulat tidak akan cukup. Bagaimanapun, Qin Fei Yang masih memiliki domen pembantaian. Pemuda berpakaian putih itu menatap Bai Longjian dan tertawa, jika saatnya tiba, kau harus merahasiakannya untukku. Aku tidak ingin dihakimi oleh barang antik tua di klan, terutama para pangeran dan putri lainnya. Jika mereka tahu tentang ini, mereka pasti akan membuat keributan besar. Selama Tuan Raja Naga tidak menyelidikinya sendiri, penguasa ini dapat membantumu merahasiakannya. Roh artefak pedang naga putih merenung sejenak dan berkata, Raja Naga, pupil mata pemuda berpakaian putih itu mengecil, matanya dipenuhi rasa takut. Pria parubaya dan istrinya melirik pemuda berpakaian putih itu, lalu menatap Bai Longjian dan berkata, Tuan Raja Naga seharusnya tidak peduli dengan masalah sekecil itu, kan? Bai Longjian berkata dengan dingin, jika pangeran dan putri lainnya benar-benar ingin membuat keributan besar, apakah menurutmu Tuan Raja Naga tidak akan peduli. Keduanya terdiam. Kau tahu situasi para naga, dan kau juga tahu persaingan antara para pangeran dan putri. Jika kau melakukan kesalahan kecil, kau mungkin akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Kata Bai Longjian. Itu benar. Di permukaan, kami para pangeran dan putri sangat glamor dan berstatus tinggi, dan kami dapat memiliki apapun yang kami inginkan. Namun, siapa yang tahu penderitaan kami? Bisa dibilang hidup kita lebih melelahkan daripada hidup orang lain. Setiap hari, seperti berjalan di atas es tipis, takut melakukan kesalahan dan ketahuan orang lain. Pemuda berpakaian putih itu mendesah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimanapun, ini adalah hukum bertahan hidup bagi kita, para naga. Karena itulah yang mulia harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Saya mendengar bahwa ada dua warisan tingkat satu di zona luar zona dalam. Salah satu warisan tingkat satu bahkan mengandung kedalaman tertinggi. Mungkin tempat warisan ini. Jika benar-benar ada di sini, selama kamu mendapatkan warisan ini, kekuatanmu akan mampu menekan pangeran dan putri lainnya. Dengan begitu, peluangmu untuk membunuh Kinfei Yang dan yang lainnya pasti akan lebih besar. Yang mulia, ini adalah suatu jasa yang besar. Pasangan itu berkata, mata pemuda berpakaian putih itu berbinar. Dia menatap Bai Longjian dan berkata, langsung bergerak. Bai Longjian tidak mengatakan apa-apa lagi. Cahaya tajam menyapu, dan penghalang emas hancur di tempat. Kemudian, menghilang ke dalam tubuh pemuda berpakaian putih itu. Ayo pergi. Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan menuntun pasangan paru baya itu ke tengah puncak gunung. Di tengah, ada juga prasasti batu hitam yang memancarkan aura luar biasa. Pria paru baya berpakaian putih itu melangkah maju dan menekan tangannya pada lempengan batu itu. Setelah merasakannya sejenak, dia menoleh untuk melihat pemuda berpakaian putih itu dan berkata dengan heran, Yang mulia, ini adalah hukum penghancuran. Hukum kehancuran. Pemuda berpakaian putih itu terkejut. Sialan. Itu sebenarnya hukum kehancuran. Dan itu mungkin mengandung makna yang paling dalam. Kita tidak boleh membiarkan mereka merebutnya. Mata serigala bermata putih bergetar sedikit, dan dia segera bersiap menyelinap. Jangan impulsif. Tapi tiba-tiba, sebuah suara yang dikenalnya terdengar dalam benaknya. Pengocok ekor kuda. Serigala bermata putih itu tertegun, lalu menjadi liar karena kegembiraan. Ia menundukkan kepalanya dan melihat sapu ekor kuda terbang diam-diam ke sisinya dari balik batu. Melihat si pengocok ekor kuda sendirian, serigala bermata putih sedikit bingung. Dia berkata melalui telepati, di mana Little Kin Si dan yang lainnya. Mereka belum sampai. Si pengocok ekor kuda berbisik. Kamu sudah di sini. Kenapa mereka belum datang? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Dia mengira bahwa si pengocok ekor kuda datang bersama Kin Fe Yang dan yang lainnya. Kata si pengocok ekor kuda, setelah kau pergi, Kin Fe Yang memintaku untuk mengikutimu dan melindungimu secara diam-diam. Hah! Serigala bermata putih itu tertegun. Ia berkata melalui telepati, dengan kata lain, kau sudah lama di sini. Ya! Roh senjata menanggapi. Ya ampun, apa yang dilakukan Kin Si kecil? Bukankah kita sepakat untuk membiarkanmu tinggal di sisinya dan melindungi mereka? Bagaimana kalau kita bertemu naga di sana? Serigala bermata putih merasa sangat terganggu. Jangan salahkan Kin Fe Yang. Dia hanya memikirkan keselamatanmu. Kita akan membicarakannya nanti. Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan ada di sana. Bahkan jika kita bertemu naga, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita seharusnya tidak memiliki masalah untuk melarikan diri. Si pengocok ekor kuda berbisik. Oke. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Serigala bermata putih bertanya. Tunggu. Kata roh senjata. Apa maksudmu? Serigala bermata putih itu sedikit tertegun. Ia penuh harapan agar si pengocok ekor kuda itu menemukan sebuah ide. Pada akhirnya, tunggu dulu. Kita hanya bisa menunggu. Pihak lain memiliki senjata ilahi berdaulat. Kekuatan pasangan itu juga tak terduga. Menurut pengamatanku, mereka mungkin berada pada level yang sama dengan naga api. Jika kita bertindak gegabu sekarang, bukan saja kita tidak akan bisa memperoleh warisan, tetapi kita juga bisa diburu oleh mereka. Lagi pula, kau baru saja mendengar bahwa mereka ada di sini untuk memburu kita. Jadi, kita hanya bisa menunggu kedatangan Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu memikirkan cara. Si pengocok ekor kuda berbisik. Saat mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Serigala bermata putih terdiam. Tidak. Tidak secepat yang kau kira. Butuh waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menerima warisan. Lagi pula, jika kita diganggu di tengah jalan, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Jadi, meskipun mereka menerima warisan sekarang, selama kita bertindak dan menghentikan mereka dengan paksa, mereka tidak akan bisa mendapatkan warisan itu. Adapun Qin Fei Yang dan yang lainnya. Menurut waktunya, Frenzy seharusnya sudah hampir selesai. Dan dengan karakter Qin Fei Yang, saat dia datang menemui kita, dia pasti akan mengaktifkan teknik ilahi tambahan. Jadi, kurasa mereka pasti akan tiba di sini paling lambat dalam 5 atau 6 hari. Kata pengocok ekor kuda. Bisakah kita mengganggu mereka? Serigala bermata putih itu tertegun dan tersenyum. Selama kita bisa menghentikan mereka, semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, kamu tetap awasi di sini. Jangan terburu-buru. Horsetail Whis memperingatkan lagi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Serigala bermata putih merasa bingung. Tentu saja, aku akan menunggu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Meskipun kita tahu, mereka tidak tahu bahwa para naga telah menemukan tempat ini. Ketika mereka tiba, mereka pasti tidak akan menyembunyikan aura mereka. Dengan cara ini, bukankah mereka akan memberi tahu musuh? Si pengocok ekor kuda berbisik. Kamu sudah memikirkannya dengan sangat matang. Baiklah, kamu boleh pergi. Aku akan tinggal di sini dan mengawasi mereka. Aku tidak akan bersikap impulsif. Serigala bermata putih tersenyum. Dalam, si pengocok ekor kuda menanggapi dan diam-diam menyelinap pergi. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dan melihat ke tengah puncak gunung. Cahaya dingin melintas di matanya. 3.405 Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu. Puncak gunung itu sangat tenang. Pemuda berpakaian putih itu duduk di bawah loh batu dengan mata terpejam, menerima warisan. Pasangan parubaya itu telah berdiri di sampingnya selama ini, melindunginya. Jika sebelumnya, tidak perlu tinggal di sini untuk melindungi pemuda berpakaian putih itu. Lagipula, tidak ada yang bisa masuk ke area dalam. Namun sekarang sudah berbeda. Sekarang ada Qin Fei Yang dan kelompoknya. Mereka tidak takut dengan kekuatan setan Yin dan dapat keluar masuk area dalam sesuka hati. Bagaimana jika mereka tidak pergi dan masih berada di tanah iblis Yin? Bagaimana jika mereka sekarang berada di area dalam? Pada saat itu, jika mereka bertemu dengannya, Yang Mulia akan celaka. Ini adalah sesuatu yang harus dicegah. Daerah bagian dalam adalah wilayah kekuasaan para naga. Jika Yang Mulia meninggal di sini, bukan saja mereka akan dihukum, tetapi para naga juga akan dipermalukan. Apa yang lebih memalukan daripada mati di wilayah sendiri? Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi noda yang tidak akan pernah bisa dibersihkan oleh para naga sepanjang hidup mereka. Bagaimanapun, kematian seorang pangeran bukanlah masalah kecil. Contohnya, naga api. Meskipun statusnya di antara para naga tidak setinggi para pangeran dan putri, begitu dia mati, hal itu akan langsung membuat seluruh naga waspada. Karena ini menyangkut wajah dan martabat para naga. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menantang martabat mereka. Titik. Pada saat yang sama. Di kejauhan. Ada sebuah punggung gunung panjang yang tampak seperti ular piton raksasa tergeletak di tanah. Ini adalah jalan yang harus dilaluikin Feiyang dan yang lainnya. Si pengocok ekor kuda sudah menunggu di sini. Kabut hitam menyelimuti, membuat mustahil untuk melihat apapun. Namun, dengan persepsi senjata ilahi berdaulat, ia dapat merasakan pergerakan dalam radius 100 juta mil. Waktu berlalu dengan tenang. Dibandingkan dengan serigala bermata putih, serigala ekor kuda sangat tenang dan tidak memiliki emosi cemas. Akhirnya, malam telah tiba. Area bagian dalam tampak lebih gelap. Desir. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari jauh. Pengocok ekor kuda itu terkejut. Ini adalah aura Wang Chang Yuan yang mengaktifkan seni ilahi tambahan. Langsung, Ia diam-diam naik ke udara dan mengambil inisiatif untuk menemuinya. Titik. Pada saat yang sama, roh artefak itu menunjuk ke depan dan berkata dengan suara rendah, tanah warisan ada di depan. Tentu saja. Mereka tidak dapat melihatnya. Lagi pula, kabut hitam di bagian dalam terlalu tebal. Kamu akhirnya di sini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kinfei yang tersenyum pada Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong. Kalau bukan karena mereka berdua yang bergantian mengaktifkan teknik-teknik suci tambahan dan terus-menerus membawanya dalam perjalanan, bagaimana mereka bisa sampai di sini secepat ini. Saya baik-baik saja. Pei Tianhong melambaikan tangannya. Kepribadiannya berbeda dari Wang Chang Yuan. Dia tidak akan dengan sengaja mengjilat Kinfei yang. Bagaimanapun, dia telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Apakah Kinfei yang dapat melihatnya atau tidak, itu adalah urusan Kinfei yang sendiri. Aku ingin tahu bagaimana keadaan saudara Wolf sekarang. Orang gila itu bergumam. Dengan adanya kocokan ekor kuda yang mengikutinya, asalkan tidak bertindak gegabuh, semuanya akan baik-baik saja. Kinfei yang tersenyum. Saya hanya khawatir hal itu akan menjadi impulsif. Bukannya kamu tidak tahu karakternya. Dia bisa mencuri dari orang lain, tetapi jika ada yang mencuri darinya, dia akan bertarung sampai mati. Orang gila menular. Dia tidak mengkhawatirkan siapapun kecuali anak serigala ini. Kinfei yang tidak dapat menahan rasa gugupnya setelah mendengar kata-kata si gila. Tiba-tiba, seberkas cahaya diam-diam muncul di depannya. Siapa? Kinfei yang dan yang lainnya langsung menjadi waspada. Itu aku. Suara si pengocok ekor kuda terngiang dalam pikiran mereka. Mereka saling memandang dan secercah kegembiraan tampak di mata mereka. Detik berikutnya, kocokan ekor kuda tiba di depan mereka. Di mana serigala bermata putih. Orang gila itu melihat bahwa yang ada hanyalah kocokan ekor kuda dan buru-buru bertanya. Kata si pengocok ekor kuda, ia sedang mengawasi puncak gunung. Aku bertugas menyambut kalian di sini. Cepat tarik aura kalian. Apa yang sedang diawasinya? Wang Changyuan bingung. Tarik auramu terlebih dahulu. Si pengocok ekor kuda mendesak. Kinfei yang dan yang lainnya saling berpandangan dan segera menarik kembali aura mereka. Mungkinkah ada seseorang di sana? Kinfei yang mengerutkan kening. Kalau tidak, mengapa si pengocok ekor kuda begitu berhati-hati? Itu benar. Ada tiga naga di sana. Dan mereka menerima warisan. Si pengocok ekor kuda berbisik. Apa? Ini adalah warisan yang berisi kekuatan yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Ayo, 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 mari kita bunuh mereka. Orang gila mendesak. Jangan khawatir. Dengarkanlah raja ini. Ketiga orang ini, kecuali pemuda itu, semuanya sangat kuat. Menurut dugaan penguasa ini, kekuatan mereka pasti tidak lebih lemah dari naga api itu. Dan yang paling penting adalah mereka membawa senjata kedaulatan. Kata si pengocok ekor kuda dengan suara yang dalam. Apa? Senjata berdaulat. Wajah Kinfei yang dan yang lainnya berubah. Dengan senjata berdaulat, masalah ini tidak akan mudah ditangani. Meskipun sapu ekor kuda juga merupakan senjata berdaulat, tubuhnya rusak dan belum pulih. Ia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya dan pasti tidak akan mampu melawan senjata berdaulat milik lawan. Lebih-lebih lagi. Ada juga dua pusat kekuatan yang setingkat dengan naga api. Agak sulit untuk mengatasinya. Wang Changyuan mengusap dahinya dan berkata dengan marah, Di tanah warisan di sana, kita bertemu tiga orang, dan sekarang ada tiga orang di sini. Berapa banyak orang yang dikirim oleh naga kali ini? Apa? Kau juga bertemu tiga orang di sana. Si pengocok ekor kuda terkejut. Itu benar. Dan kami juga mengalami pertempuran yang sengit. Wang Changyuan mengangguk. Lalu apakah mereka mengeluarkan senjata kedaulatan mereka? Si pengocok ekor kuda bertanya. Kami tidak tahu karena mereka tidak mengeluarkan senjata kedaulatan mereka pada saat itu. Wang Changyuan menggelengkan kepalanya. Sepertinya naga es tidak bercanda dengan kita. Para naga datang untuk memburu kita. Si pengocok ekor kuda merasa khawatir. Sebagai senjata berdaulat, ia sebenarnya khawatir seperti ini. Itu adalah hal yang memalukan, tetapi sekarang ia tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir. Tidak pasti siapa yang akan memburu siapa. Qin Fei yang tersenyum dingin dan menatap ke arah pengocok ekor kuda, bawa kami ke serigala bermata putih. Oke. Tapi, penghalang milikmu ini. Si pengocok ekor kuda agak ragu-ragu. Aura yang dipancarkan oleh penghalang yang dipadatkan oleh kekuatan setan darah sulit disembunyikan. Orang gila itu melihat ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya lalu bertanya, mengapa kalian tidak tinggal di sini untuk sementara waktu dan aku serta si pengocok ekor kuda akan pergi melihat-lihat. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Oke. Tunggu kami sebentar. Orang gila mengikuti ekor kuda itu keluar dari penghalang dan terbang menuju puncak raksasa. Saya sungguh iri pada si gila dan serigala bermata putih. Pei Tianhong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini bukan sanjungan, ini adalah rasa iri sejati. Jika mereka juga bisa menyerap kekuatan Yin Demon, bagaimana mereka bisa begitu pasif? Kurang dari satu jam kemudian. Si gila, si kocokan ekor kuda, dan serigala bermata putih semuanya kembali. Akhirnya kau datang juga. Aku sudah menunggu lama. Serigala bermata putih menatap Qin Fei yang dan merasa diperlakukan salah. Hah. Qin Fei yang tertawa datar dan bertanya kepada si gila, bagaimana situasinya? Tidak bagus. Itu mirip dengan apa yang dikatakan oleh Horsetail Whis. Merebutnya dengan paksa tidak akan berhasil. Dan jika kita bertarung dengan mereka, sulit untuk menjamin bahwa naga lainnya tidak akan datang. Akan lebih merepotkan lagi. Jadi untuk warisan di sini, kita bisa menyerah atau memikirkan cara untuk mengambilnya. Orang gila menular. Menyerah. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tahukah kebawah warisan di sini mungkin berisi hal terdalam yang paling tinggi? Serigala bermata putih menatap orang gila. Aku tahu. Lagipula, aku tidak mengatakan bahwa aku akan menyerah. Orang gila memutar matanya ke arahnya. Bagaimana kamu tahu? Serigala bermata putih tercengang. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Orang gila itu menatap Qin Fei yang dan berkata, Jika kita ingin mengambil jalan pintas, kita hanya bisa mengandalkanmu untuk memikirkan jalan keluar. Lagipula, aku tidak bisa memikirkan rencana yang bagus. Ambillah dengan kebijaksanaan. Gumam Qin Fei yang... Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat roh artefak dan bertanya, Bisakah kita langsung memindahkan prasasti batu di tanah warisan? Pindahkan. Roh artefak itu tertegun dan menggelengkan kepalanya, ini. Belum pernah ada yang mencobanya sebelumnya. Wang Chang Yuan dan yang lainnya juga merenung. Pindahkan itu. Jika mereka benar-benar dapat memindahkannya, itu akan menghemat banyak masalah. Saat itu, mereka tidak ingin bertarung lagi. Mereka akan merampas lempengan batu itu dan melarikan diri. Apa yang bisa dilakukan para naga dan dua lainnya kepada mereka? Dan dengan metode mereka, bahkan jika mereka memiliki senjata ilahi berdaulat dan pasangan itu, tidak akan sulit untuk merebut lempengan batu itu. Bisa dikatakan demikian. Ini adalah cara yang paling nyaman dan mudah. Namun, premisnya adalah mereka harus memastikan keberadaan prasasti batu tersebut. Jika tidak, dapatkah mereka benar-benar memindahkannya? Jika mereka tidak bisa, maka akan sulit untuk keluar terburu-buru. Sejujurnya, dalam situasi kita saat ini, memindahkan lempengan batu adalah cara yang sempurna. Tetapi kita tidak dapat memastikan apakah kita dapat memindahkannya atau tidak. Qin Fei Yang juga berada dalam dilema. Serigala bermata putih bertanya, lalu bagaimana jika kita menipu pasangan itu dan pedang naga putih? Pedang naga putih. Qin Fei Yang tercengang. Itulah artefak yang menantang surga. Kata Serigala bermata putih. Jadi seperti itu. Qin Fei Yang menganggup mengerti dan kemudian berkata, metode penipuan tidak akan berhasil karena ada syarat yang sulit di depan kita. Kita juga butuh waktu untuk menerima warisan. Itu benar. Sekalipun kita menipu mereka, atau sekalipun kita membunuh mereka, ketika kita menerima warisan, kecelakaan lain mungkin saja terjadi. Jadi, memindahkan lempengan batu adalah cara yang paling aman. Si gila mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap pengocok ekor kuda dan bertanya, apakah kamu percaya diri? Jika di luar, saya pasti percaya diri. Karena di luar sana, senjata ilahi berdaulat adalah eksistensi yang paling kuat, maha kuasa. Tetapi di negeri iblis Yin ini, terutama yang berhubungan dengan naga, sejujurnya, aku tidak begitu yakin. Si pengocok ekor kuda berpikir sejenak lalu berkata. Mendengar ini, Qin Fei Yang tersenyum dan menatap si gila dan yang lainnya, jika cara lain tidak berhasil, maka sepertinya kita hanya bisa berjudi sekali. Ayo berjudi. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Si gila mengangguk. Karena mereka tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik, mereka mungkin juga langsung saja. Untuk menggerakkan lempengan batu, kita juga membutuhkan umpan. Karena hanya dengan memancing pasangan itu dan pedang naga putih pergi, kita bisa berhasil. Terutama pedang naga putih. Jika senjata ilahi berdaulat ini tetap berada di tubuh pemuda itu, maka dengan kondisi kita saat ini, tidak mungkin kita bisa merebut lempengan batu itu dari tangan mereka. Serigala bermata putih menyampaikan pesannya. Itu benar. Kinfei yang mengangguk, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini, kita akan berpisah menjadi dua. Kumis ekor kuda, roh artefak, kalian berdua pergilah jauh-jauh dan berpura-pura bertarung, semakin besar semakin baik. Mengapa? Kocokan ekor kuda itu mencurigakan. 3406. Karena hanya kaulah yang akan memiliki kesempatan untuk memikat pedang naga putih. Jika itu adalah patua Pei dan patua Wang, tidak peduli seberapa besar keributannya, hanya pasangan itu yang akan pergi untuk memeriksa situasi. Kinfei yang tertawa diam-diam. Ya, ya, ya. Kekuatan Pei tua dan Wang tua tidak sebanding dengan perhatian pedang naga putih. Hanya kamu, sebagai senjata ilahi dominator, yang dapat menarik perhatiannya. Dan ketika pedang naga putih datang menemuimu, meskipun tubuhmu belum pulih, setidaknya kau memiliki kemampuan tertentu untuk menahannya dan melepaskan diri dari tangannya. Tetapi jika itu kami, begitu pedang naga putih tiba, kami harus lari menyelamatkan diri. Itu tidak akan ada artinya. Orang gila itu melihat ke arah pengocok ekor kuda dan berkata, Oke. Si pengocok ekor kuda menjawab, Baiklah, kalian pergi dulu. Begitu pedang naga putih pergi, kami akan mulai bergerak. Berusahalah sekuat tenaga untuk menundanya. Pada akhirnya, entah kami berhasil atau tidak, kami akan memberimu sinyal. Jika sudah waktunya, selama masih ada sinyal, jangan melawan dan langsung lari. Qin Fei yang memperingatkan dan mengeluarkan tubuh Ghostblet. Roh artefak segera kembali ke tubuh. Meskipun tubuh Ghostblet belum ditemukan, ia telah disusun kembali. Dan ketika pedang naga putih melintas, dengan kocokan ekor kuda, tidak diperlukan bantuannya, jadi tidak ada bahaya. Di samping itu, dalam menghadapi senjata ilahi Dominator, Ghostblet tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Jangan khawatir, aku tidak akan bertarung. Ghostblet terkekeh. Kalau begitu pergilah. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Kalian juga hati-hati. Si pemocok ekor kuda mengingatkannya sebelum mengambil Ghostblet dan terbang tanpa suara kekejauhan. Setelah menyaksikan kedua senjata ilahi itu pergi, Qin Fei yang menarik kembali pandangannya dan menatap serigala bermata putih, pimpin jalan, tapi jangan terlalu dekat dengan puncak, agar mereka tidak merasakan aura setan darah. Dipahami. Serigala bermata putih menyeringai dan segera memimpin sekelompok orang ke puncak gunung. Titik. Di puncak gunung. Suasananya tenang seperti biasanya. Pemuda berpakaian putih itu tampak tenang, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Pasangan setengah bayah itu berdiri di samping dengan diam, tetapi mereka tidak mati rasa oleh suasana yang tenang. Mereka diam-diam melihat sekeliling dengan waspada. Ledakan. Sekitar seratus napas. Di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara keras. Setelah itu, gelombang energi yang mengerikan melonjak keluar dari segala arah. Dalam radius seratus juta li, gunung dan sungai runtuh, dan bumi runtuh. Pasangan parubaya itu menggigil dan melihat ke arah pertempuran. Tetapi kabut hitamnya terlalu tebal. Sekalipun mereka tidak takut dengan kekuatan yin dimen, penglihatan mereka akan seperti Kinfei yang dan yang lainnya, mereka akan diselimuti kegelapan tak berujung. Ini adalah riak-riak senjata Soverein. Bagaimana situasinya? Mengapa ada senjata ilahi dominator? Pria parubaya. Mungkinkah Kinfei yang dan yang lainnya? Wanita berjubah putih itu bertanya. Tunggu, mungkinkah itu anggota klan kita? Tidak. Aura lain yang bertarung dengan senjata ilahi dominator ini bukan dari klan kita. Tampaknya itu adalah senjata ilahi, tetapi tampaknya tidak terlalu kuat. Itu seharusnya adalah senjata ilahi yang menentang surga. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mudah bagi senjata ilahi dominator untuk menghancurkan senjata ilahi yang menentang surga? Mengapa terjadi keributan besar seperti itu? Baik suami maupun istri itu mengerutkan kening, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Haruskah aku pergi ke sana dan melihatnya? Tiba-tiba, pria parubaya itu menatap wanita itu dan berkata, Jangan. Kamu tidak dapat menahan energi senjata ilahi dominator. Kita bicarakan nanti saja. Jika itu benar-benar Kinfei yang dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan jika menemukanmu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tetapi kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Lihatlah aura mereka, mereka perlahan bergerak ke sini. Itu berarti medan perang juga bergerak ke sini. Jika kita tidak menghentikan mereka, cepat atau lambat mereka akan datang ke sini. Pada saat itu, itu akan memengaruhi warisan yang mulia. Kata pria parubaya itu. Wanita itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menatap pria parubaya itu dan bertanya, Menurutmu, apakah mungkin mereka datang untuk kita? Datang untuk menjemput kita. Pria parubaya itu tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Seharusnya tidak. Jika mereka benar-benar datang untuk kita, mereka tidak akan membuat keributan sebesar ini. Itu benar. Wanita itu mengangguk. Lalu, dia berkata dengan sedikit kesal, tetapi mengapa senjata ilahi yang menentang surga membuatnya begitu sulit untuk menghancurkannya. Tunggu. Sebelum aku pergi, aku mendengar dari anggota klanku bahwa senjata ilahi dominator milik Kinfei yang tampaknya telah rusak parah oleh penguasa itu. Mungkinkah kerusakannya begitu parah sehingga tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya? Apakah itu sebabnya tidak dapat melakukan apapun terhadap senjata ilahi yang menentang surga? Pria parubaya itu terkejut. Wanita itu tertegun. Dia memikirkannya dengan saksama dan mengangguk. Itu mungkin. Pria parubaya itu berkata, Kalau begitu, aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Bahkan jika mereka menemukanku, mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Lebih baik tidak mengambil risiko. Lagi pula, Kinfei yang punya kaki tangan. Bagaimana dengan? Wanita itu berkata dan berbalik menatap pemuda itu. Ketika pria parubaya itu melihat ini, dia mengerti apa yang dimaksud wanita berpakaian putih itu. Dia tersenyum dan berkata, Bai Longjian, mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Jika senjata ilahi berdaulat itu benar-benar rusak, itu akan menjadi kesempatan besar bagi kita. Bai Longjian tidak mengatakan apa-apa. Pasangan itu saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun status mereka di naga tidak rendah, mereka masih jauh dari kualifikasi untuk memimpin senjata ilahi dominator. Ledakan. Retakan. Pertarungan di kejauhan tampak semakin mengerikan. Dan semakin dekat ke puncak. Pasangan itu sangat cemas. Setelah pewarisan dimulai, hal itu tidak dapat diganggu-gugat. Jika tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Dentang. Akhirnya. Diiringi bunyi pedang, pedang naga putih melesat keluar dari tubuh pemuda itu. Pedang itu juga diam dan tanpa sepatah katapun, pedang itu melesat ke arah fluktuasi pertempuran dengan kecepatan kilat. Untunglah. Melihat hal itu, pasangan itu tak dapat menahan napas lega. Selama senjata ilahi dominator terlibat, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang sedang menatap mereka saat ini. Itu adalah serigala bermata putih. Saat ini, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Ia berdiri beberapa meter di belakang pasangan itu seperti hantu, menatap keduanya. Ketika ia melihat Bai Longjian pergi dengan matanya sendiri, sedikit ejekan muncul di matanya. Ia kemudian diam-diam mundur ke kaki gunung. Di kaki gunung, Qin Fei Yang, Mat Man, Wei Tianhong, dan Wang Changyuan berdiri bersama tanpa aura apapun di tubuh mereka. Orang gila itu juga menekan auranya seminimal mungkin. Selama mereka tidak terlalu dekat, mereka tidak akan bisa merasakannya. Serigala bermata putih tiba-tiba menyerbu penghalang dan tertawa. Bai Longjian telah pergi. Begitu halus. Orang gila itu tertegun. Rencananya sudah ditetapkan. Tentu saja lebih baik jika berjalan sesuai rencana. Tapi siapa lawannya? Jika itu orang biasa, itu tidak akan menjadi masalah. Lagipula, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa bersekongkol melawan mereka. Namun sekarang, lawan mereka adalah naga. Ras naga adalah raksasa, dan pasangan setengah baya itu jelas merupakan tokoh berpengalaman, namun mereka benar-benar mengikuti rencana mereka. Agak sulit untuk membiasakan diri. Pasangan itu memang cerdas dan waspada. Mereka semua mengira bahwa mereka mungkin akan mendatangi mereka. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa kepintaran akan membawa kehancurannya sendiri. Selain itu, karena mereka terlalu waspada dan tidak berani turun tangan, mereka mengirim Bai Longjian untuk melihat situasi. Serigala bermata putih itu terkekeh. Jadi, tampaknya menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Wang Changyuan terkekeh. Itu benar. Serigala bermata putih itu memamerkan tarinya dan menunjuk ke puncak gunung. Ia menatap Kinfei Yang dan bertanya, kapan kita akan bertindak? Jangan terburu-buru. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan melihat ke arah kocokan ekor kuda. Saatnya untuk bergerak bukanlah sekarang, tetapi saat Bai Longjian dan kocokan ekor kuda beradu. Tubuh pengocok ekor kuda itu rusak. Ketika Bai Longjian berlari dan melihat situasinya, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dengan kata lain, Bai Longjian pasti akan terpikat oleh kocokan ekor kuda. Titik. Di medan perang yang jauh, si pengocok ekor kuda dan pedang hantu terus bertukar pukulan. Meskipun Ghostblade mengikuti Kinfei Yang, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Lagipula, di mata orang lain, artefak yang menantang surga seperti itu bisa saja menghianati kapan saja, jadi tidak masalah jika dilihat oleh orang lain. Saya katakan, kakak, bisakah kamu bersikap lebih lembut? Tubuhku belum diperbaiki sejak awal. Jika kau terus memukulinya seperti ini, tubuhku pasti akan hancur. Hati Ghostblade juga pahit. Itu hanyalah artefak yang menentang surga. Membiarkannya bertarung dengan senjata ilahi Dominator, meskipun itu hanya akting, tetap saja sulit baginya. Penguasa ini sudah berbelas kasih. Kaulah yang terlalu lemah. Si pengocok ekor kuda menyalurkan suaranya. Kakak, apakah ini yang kau katakan? Kamu adalah senjata ilahi Dominator. Di hadapanmu, bagaimana mungkin aku tidak lemah? Ghostblade ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Itu terlalu mengejutkan. Baiklah, oke, oke, yang mulia akan bersikap lebih lembut. Si pengocok ekor kuda tidak berdaya. Meskipun tubuhnya terluka, kekuatan yang dapat dikeluarkannya jauh lebih besar dari ini. Sekarang, sebagian besar kekuatannya telah ditekan. Jika kekuatannya dibagi menjadi 10. Namun saat ini, kekuatan yang dapat dikerahkannya hanya sepersepuluh dari kekuatannya. Meski begitu, sulit bagi Ghostblade untuk menghalangi ketajamannya. Kumis ekor kuda menunjukkan rasa jijiknya. Ia terlalu lemah. Saat kekuatannya terus ditekan, aura kumis ekor kuda menjadi semakin lemah. Seolah-olah secara bertahap melemah, membuat orang merasa bahwa kumis itu memang terluka parah. Kaka, apakah menurutmu pedang naga putih akan datang? Sudah lama sekali, tapi aku masih belum merasakan auranya. Ghostblade bertanya dalam hati. Aku tidak tahu. Tapi pasti akan ada orang yang datang untuk memeriksa. Mungkin mereka bersembunyi di kegelapan dan mengawasi kita. Kenapa kita tidak menambah aksi lain saja? Si pengocok ekor kuda menyalurkan suaranya. Bagaimana? Ghostblade bertanya dalam hati. Ayo kita lakukan ini. Si pengocok ekor kuda diam-diam mengucapkan beberapa patah kata. Ide bagus. Ghostblade tertawa dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kau pikir kau bisa membunuh penguasa ini hanya karena kau adalah senjata ilahi dominator? Hum. Jika saja raja ini tidak terluka parah oleh naga es, membunuhmu akan semudah membunuh ayam. Si pengocok ekor kuda mendengus dingin. 3407 Ya, aku tidak berani menyangkal kekuatanmu, tapi sekarang, kau tidak bisa membunuhku. Tidakkah kau pikir memalukan bagimu untuk menjadi senjata berdaulat? Tunggu saja. Daerah dalam pasti akan dipenuhi oleh orang-orang naga. Ketika mereka menyadari pertempuran di sini, kamu dan Qin Fei Yang tidak akan bisa melarikan diri. Ghostblade berteriak. Bajingan. Kamu masih punya muka untuk menyebut-nyebut Qin Fei Yang. Pikirkanlah, dia memperlakukanmu dengan sangat baik akhir-akhir ini, memperlakukanmu seperti saudaranya sendiri. Tapi bagaimana denganmu? Kau benar-benar mengkhianatinya di saat kritis dan menyergapnya. Aku bahkan tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup sekarang. Biar ku katakan padamu, kalau terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan membiarkanmu pergi meski harus mengejarmu sampai ke ujung bumi. Horsetail Whis berteriak dengan marah. Kemarahan itu, niat membunuh itu terlalu nyata dan tampaknya tidak dipalsukan sama sekali. Saudara laki-laki. Kamu pasti bercanda. Seorang manusia biasa layak menjadi saudaraku. Mari kita bicarakan lagi. Betapapun kuatnya Qin Fei Yang, bisakah dia lebih kuat dari para naga? Saya akan mengatakannya lagi. Aku setia pada naga api, bukan Qin Fei Yang, dan aku tidak pernah berpikir untuk mengikuti Qin Fei Yang. Aku mendekatimu murni untuk mendapatkan kepercayaanmu sehingga aku bisa menyergapmu dari belakang. Ghostblet tertawa. Benar sekali. Sebelum Ghostblet selesai berbicara, terdengar suara tawa. Dentang. Diiringi teriakan pedang yang memekakkan telinga, cahaya pedang melesat menembus langit dan keluar dari kabut hitam. Ini dia. Ghostblet berteriak. Aku tidak butuh kamu untuk mengingatkanku. Horsetail Whis menyampaikan suaranya, nadanya cukup serius. Dia berharap pihak Qin Fei Yang akan lebih cepat. Anda. Ghostblet bertanya pada pedang naga putih dengan bingung. Pedang naga putih berkata, aku adalah senjata berdaulat para naga. Siapakah naga api yang kau sebutkan sebelumnya? Ghostblet berkata, naga apilah yang bisa memberikan tanda darah pada semua orang. Jadi itu dia. Sangat segera. Kau menyergap Qin Fei Yang dan melukainya dengan serius. Kau telah memberikan jasa yang besar. Mulai sekarang, kau akan bergabung dengan naga. Untuk saat ini, kau bisa mundur ke samping. Penguasa tertinggi, bunuh dia terlebih dahulu. Pedang naga putih diarahkan ke kocokan ekor kuda, ketajamannya merobek langit dan membelah bumi. Baiklah. Ghostblet menanggapi dan kemudian mengirimkan suaranya ke kumis ekor kudanya, kakak, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap pergi agar aku tidak menyeretmu ke bawah. Setelah berkata demikian, dia terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Orang ini. Si pengocok ekor kuda tidak bisa berkata apa-apa. Ia benar-benar berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Aku juga akan memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan kami, para naga, dan aku akan memberimu jalan keluar. Aura Bailongjian terkunci erat pada kocokan ekor kuda, dan nadanya sombong. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kata si pengocok ekor kuda dengan tenang. Kalau begitu hari ini adalah kiamatmu. Bailongjian mendengus dingin. Sinar cahaya pedang membumbung tinggi ke langit, merobek kabut hitam tebal dan menyerang kumis ekor kuda dengan ganas. Apakah kalian benar-benar mengira bahwa kalian para naga adalah penguasa alam awan langit? Mereka yang mematuhi kalian akan makmur dan mereka yang menentang kalian akan mati. Kumis ekor kuda itu mendengus dingin, dan kekuatan yang tertahan itu langsung meledak. Sinar cahaya pedang itu pun musnah di tempat. Apa? Masih bisa meletus dengan kekuatan sekuat itu? Bailongjian terkejut. Kalimat ini sungguh bodoh. Sebagai senjata ilahi berdaulat, tidakkah kau tahu bahwa sekali senjata ilahi berdaulat digunakan sepenuhnya, bahkan jika tubuh utamanya rusak, ia masih dapat menghancurkan langit dan bumi. Aura si pengocok ekor kuda itu bagaikan pelangi, menghancurkan segala arah saat mengambil inisiatif menyerang. Itu hanyalah cahaya terakhir dari matahari terbenam. Bailongjian mencibir, puluhan ribu pedangki berubah menjadi badai, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan bertabrakan dengan kocokan ekor kuda. Langsung, seluruh area dalam bisa merasakan gejolak pertempuran mereka. Titik. Pada saat yang sama. Di kaki gunung. Qin Fei yang menarik kembali pandangannya, menatap puncak gunung, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Dialah orang pertama yang bergegas keluar dari penghalang itu. Meskipun dia hanya bisa bertahan selama belasan napas waktu dalam kekuatan iblis yin, belasan napas ini cukup untuk mencapai puncak gunung dan menyelesaikan serangan diam-diam. Seperti yang diharapkan. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Sekelompok orang itu diam-diam bergegas menuju puncak gunung, lalu diam-diam bergegas menuju lempengan batu. Di bawah prasasti batu. Pemuda berpakaian putih itu tidak terganggu oleh dunia luar dan terus menerima warisan. Pasangan parubaya itu memandang ke arah pertarungan antara siluman ekor kuda dan pedang naga putih, alis mereka saling bertautan erat. Bukankah mereka menyuruhnya untuk pergi ke sana dan melihatnya? Mengapa mereka bertengkar dengan pihak lain? Terlebih lagi, fluktuasi pertempuran itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan puncak gunung raksasa di bawah kaki mereka pun bergetar. Batu-batu besar berguling dan menghantam tanah di bawahnya, mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga, seolah-olah akan runtuh. Mereka terlalu fokus pada pertarungan antara kocokan ekor kuda dan pedang naga putih, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya telah tiba di bagian belakang prasasti batu. Itu mereka. Serigala bermata putih mengirimkan transmisi suara. Pei tua, wang tua, kalian maju menyerang. Serigala bermata putih, ikutlah denganku dan hadapi pemuda itu. Kakak senior gila, berubahlah. Jika kamu bisa mengeluarkan prasasti batu setelah berubah, maka kita tidak perlu bertarung lagi dan langsung kabur. Kinfei Yang mengirimkan transmisi suara. Setelah berubah, tubuh matman akan setinggi 10 ribu kaki. Batu kecil di depannya seperti batu kecil di depannya, jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Mengerti. Ketiga pria dan satu serigala itu mengangguk. Lakukan. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Pei Tianhong dan Wang Changyuan segera melepaskan aura yang menakutkan dan mengaktifkan waktu instan, langsung muncul di belakang pasangan paruh bayak itu. Bagaimana mungkin pasangan paruh bayak itu berpikir bahwa ada penyergapan di sini? Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa ada orang yang berani menyergap mereka? Benar-benar tak terduga. Pei Tianhong dan Wang Changyuan menepuk punggung mereka pada saat yang sama, tetapi pada saat ini, satu set baju besi muncul di tubuh mereka. Cahaya ilahi berkedip. Artefak ilahi, secara aktif melindungi pemiliknya. Pei Tianhong dan Wang Changyuan mengangkat alis mereka. Kekuatan hukum menyembur keluar dari telapak tangan mereka dan menamparkan punggung mereka. Yang paling banyak. Baju zirah di tubuh mereka hancur di tempat. Meskipun mereka dilindungi oleh baju besi, Pei Tianhong dan Wang Changyuan telah mengaktifkan kekuatan hukum mereka. Pasangan itu mengerang dan memuntahkan setegup darah. Kemudian, seperti meteorit, mereka menghantam tanah di bawah. Pada saat yang sama, Kinfei Yang dan Serigala bermata putih juga melompat keluar dari balik prasasti batu dan langsung menyerang pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu juga terkejut. Dia tiba-tiba membuka matanya, tetapi ketika dia melihat Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, ekspresinya berubah dan dia tidak ragu untuk melarikan diri. Namun dia masih terlambat satu langkah. Kekuatan hukum menyembur keluar, Serigala bermata putih dan Kinfei Yang meninjunya. Namun, pada saat ini, satu set baju besi muncul di tubuh pemuda berpakaian putih itu. Engah! Pemuda berpakaian putih itu memuntahkan darah dan terbang keluar. Berkat baju besi yang melindungi pemiliknya, nyawanya terselamatkan. Ledakan! Ketika Kinfei Yang, Pei Tianhong, Serigala bermata putih dan Pei Tianhong menyerang, orang gila juga berubah. Dalam sekejap, tubuh setinggi satu meter itu berubah menjadi raksasa setinggi sepuluh ribu Zhang, memancarkan aura yang ganas dan penuh kekerasan. Prasasti batu itu berada tepat di bawah kakinya. Dia membungkuk dan menggunakan tangannya yang besar untuk meraih lempengan batu itu. Lempengan batu di tangannya itu seperti tunas daun bawang. Bangunlah untukku! Orang gila itu meraung, meraih lempengan batu dan menariknya dengan kuat. Namun, batu Prasasti itu tampaknya telah menyatu dengan gunung raksasa. Dengan kekuatan Matman saat ini, dia tidak dapat memindahkannya. Apa? Kinfei Yang dan dua orang lainnya serta Serigala bermata putih berbalik dan ekspresi mereka berubah. Anda tidak bisa menariknya keluar. Saya tidak percaya. Tangan Matman yang satu lagi pun terentang. Kedua tangan mengerahkan tenaga. Dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Paling gemuruh. Gunung raksasa di bawah kakinya mulai berguncang hebat. Retakan mulai menyebar. Dasar Prasasti batu itu pun mulai mengendur. Berhasil. Cepat bantu. Kinfei Yang meraung. Ketiga lelaki dan satu Serigala segera berlari ke depan Prasasti batu itu. Di hadapan Prasasti batu, mereka tak berarti apa-apa bagaikan semut, sama sekali tidak ada yang luar biasa. Akan tetapi, hal ini tidak mempengaruhi kinerja mereka. Dengan adanya tiga orang pria dan seekor Serigala, gunung raksasa itu bergetar lebih hebat lagi. Retakan di puncak gunung menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Setengah dari dasar Prasasti batu telah keluar. Berusahalah lebih keras. Kinfei Yang meraung. Bangun. Keempat pria dan seekor Serigala itu meraung bersamaan. Dengan suara keras, lempengan batu itu akhirnya ditarik keluar. Dengan tercabutnya Prasasti batu, gunung raksasa itu pun ikut runtuh. Cepat sekali. Pada saat ini, pasangan parubaya dan pemuda berpakaian putih menyerbu. Beranikah kau merampas makanan dari mulut harimau? Ketiganya tidak dapat menahan amarahnya. Kita sudah merebutnya, apa yang bisa kamu lakukan? Gigit kami jika kau punya kemampuan. Serigala bermata putih itu tertawa meremehkan. Ia menatap Pei Tianhong dan berteriak, ayo pergi. Pei Tianhong melambaikan tangannya dan menyapu sekelompok orang. Dia mengaktifkan momentary time dan menghilang ke dalam kabut hitam seperti kilat. Sedangkan untuk Prasasti batu, Matman membawanya di pundaknya. Meskipun itu adalah lempengan batu kecil, beratnya mencapai jutaan pon. Bahkan Matman merasa kesulitan untuk membawanya. Untungnya, Pei Tianhong telah membawanya pergi. Jika dia harus membawa lempengan batu dan berlari, dia akan selambat siput. Mengejar. Pemuda berpakaian putih itu berteriak, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia hampir menerima setengah dari warisan, tetapi warisan itu hancur. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Hal yang paling penting adalah menggunakan pedang naga putih untuk mematahkan pesona itu dan memperoleh warisan, dia mengambil risiko yang sangat besar. Jadi sekarang, bagaimana dia bisa mentolerir Kinfei Yang dan yang lainnya mengambil Prasasti batu di bawah hidungnya? Pasangan setengah bayak itu juga sama. Dengan hati yang penuh amarah, mereka menangkap pemuda berpakaian putih itu dan mengejar Kinfei Yang dan yang lainnya. Orang ini seharusnya Kinfei Yang. Wanita berpakaian putih itu mengangkat alisnya. Siapa lagi yang bisa masuk ke area dalam dan bersikap sombong di area dalam itu kalau bukan mereka? Pria parubaya itu mencibir, niat membunuh terpancar di matanya. Bocah, kamu mencabuti bulu dari tubuh harimau. Titik. Mereka masih mengejar kita. Serigala bermata putih mengerutkan kening saat merasakan aura ketiga orang itu. Kecepatan mereka tidaklah cepat, jadi tidak seorang pun seharusnya bisa memahami waktu sesaat. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu kita pertimbangkan adalah pedang naga putih dan naga lain di area dalam. Kata Pei Tianhong. Pengocok ekor kuda, Ghostblet, ayo berangkat. Serigala bermata putih meraung. Medan perang yang jauh. Bai Longjian juga merasakan pergerakan di puncak gunung dan menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia berteriak, jadi tujuanmu adalah warisan. Itu benar. Si pengocok ekor kuda mencibir. Kalau begitu, apakah belati tadi benar-benar beraksi denganmu? Pedang naga putih berkata dengan dingin. Ya. Kata si pengocok ekor kuda. Bagus, Bagus sekali. Aku benar-benar tertipu olehmu. Namun, dengan pancaran terakhirmu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari tangan penguasa ini. Pedang naga putih terbakar amarah saat ia dengan ganas menyerang kocokan ekor kuda. Selama dia meninggalkan pengocok ekor kuda, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. 3408. Cahaya terakhir matahari terbenam. Si pengocok ekor kuda tercengang. Pada titik ini, ia benar-benar mengira itu adalah cahaya terakhir dari matahari terbenam. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Dengan suara berdenting keras, sapu ekor kuda itu sekali lagi mengeluarkan aura yang mencengangkan. Kali ini, ia tidak lagi menahan diri. Karena lengah, pedang naga putih terlempar di tempat. Apa? Pedang naga putih terkejut. Senjata berdaulat yang bermartabat sebenarnya sangat bodoh. Sepertinya mengikuti naga bukanlah hal yang baik. Si pengocok ekor kuda mencibir, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menemui Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kita telah dipermainkan. Kita benar-benar dipermainkan. Pedang naga putih sangat marah. Betapa cemerlangnya cahaya matahari terbenam, betapa menghianati Qin Fei Yang. Dia hanya bermain-main dengannya seperti seekor monyet. Ini tidak dapat ditoleransi. Dentang. Langsung. Pedang naga putih juga bagaikan angsa yang anggun, membawa serta bila pedang yang dapat menghancurkan dunia, mengejarnya dengan gila-gilaan. Maka, permainan kejar-kejaran pun dimulai. Baik pedang naga putih maupun pemuda berpakaian putih, mereka semua tampak sangat menyeramkan. Suara mendesing. Ghostblade memimpin untuk bertemu dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena tempat persembunyiannya kebetulan berada di arah pelarian Qin Fei Yang dan yang lainnya. Luar biasa. Melihat prasasti batu di bahu matman, Ghostblade langsung terkesan dan benar-benar mengeluarkannya. Masalah kecil, masalah kecil. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Pamer. Roh artefak itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang rendah dia, dan bertanya, Qin Fei Yang, kemana kita akan pergi selanjutnya? Qin Fei Yang merenung, awalnya saya ingin pergi jalan-jalan ke area dalam, tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya kita tidak bisa mengambil risiko lagi. Kita jelas tidak bisa pergi. Di area luar, kami bertemu dua kelompok naga, belum lagi area dalam. Jika kami memasuki pengepungan mereka, kami tidak akan bisa melarikan diri meskipun kami memiliki sayap. Kata Ghostblade. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata, mari kita bertemu dengan si pengocok ekor kuda terlebih dahulu, lalu berdiskusi. Baiklah. Pei Tianhong menganggup dan menoleh ke arah kocokan ekor kuda. Kita tidak bisa pergi. Ghostblade buru-buru berkata. Mengapa kita tidak bisa pergi? Pei Tianhong sedikit tertegun dan menatapnya dengan curiga. Kamu berharap Anda memiliki waktu instan. Dibandingkan dengan tiga orang di belakang kami, kecepatan kami memiliki keunggulan mutlak. Dengan kata lain, jika kita ingin melarikan diri sekarang, itu akan sangat mudah. Itu karena mereka tidak mampu mengejar kita. Akan tetapi, jika kita terburu-buru menuju ke ladang ekor kuda sekarang, keuntungan kita akan langsung hilang. Karena pedang naga putih adalah senjata ilahi dominator. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada saat kamu mengaktifkan momentary time. Pada saat itu, kamu tidak akan memiliki keuntungan dalam sepersekian detik, jadi kita hanya bisa mengandalkan sapu ekor kuda untuk membawa kita pergi. Jika ekor kuda itu sedang dalam kondisi puncaknya, itu akan baik-baik saja. Namun sekarang tubuhnya telah rusak, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan atau kecepatan penuhnya. Jika kita membiarkannya membawa kita pergi, Longjian putih akan mengejar kita cepat atau lambat. Guiren berkata dengan suara yang dalam. Kinfei yang mengangkat alisnya dan bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Secara pribadi, saya pikir kita harus berpisah dengan kumis ekor kuda. Asalkan dia bisa menahan pedang naga putih dan tidak mengejar kita, dengan kecepatan ketiga naga itu, akan mudah bagi kita untuk melarikan diri. Kata Guiren. Maksudmu, kita harus tinggalkan saja pengocok ekor kuda itu. Frenzy juga mengerutkan kening. Bukannya kita tidak peduli, tapi kita harus berpisah untuk sementara. Asalkan kita bisa lolos dengan selamat, dengan kekuatan sapu ekor kuda itu, kita pasti bisa lolos dengan sukses. Kata Guiren. Tapi bukankah kau bilang kalau tubuhnya sekarang sudah rusak? Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, tubuhnya tidak sebagus sebelumnya. Kalau kita biarkan saja, bukankah ia akan menunggu kematiannya? Ia bertarung melawan pedang naga putih untuk kita. Sekarang setelah prasasti batu itu ada di tangan kita, apakah kita akan meninggalkannya? Kamu bisa melakukan hal semacam ini, tapi aku, Qin Fei Yang, pasti tidak akan melakukannya. Karena kita datang bersama, maka kita harus pergi bersama. Pendeknya. Karena kita adalah mitra, maka kita harus hidup dan mati bersama. Jika kau benar-benar tidak ingin mengambil risiko, kami tidak akan memaksamu. Mari kita berpisah di sini. Kata Qin Fei Yang. Ketika Gu I Ren mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit ketakutan. Namun, Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan cukup tersentuh. Meskipun si pemocok ekor kuda yang dalam bahaya dan bukan mereka, tetapi kata-kata tulus Qin Fei Yang benar-benar menyentuh mereka. Karena mereka datang bersama, mereka harus pergi bersama. Karena mereka adalah pasangan, maka mereka harus hidup dan mati bersama-sama. Keakraban terhadap pasangan seperti ini, di dunia saat ini, di mana Anda bisa menemukannya. Itu juga bisa dilihat dari ini. Jika hari ini mereka berada di posisi mereka, Qin Fei Yang juga tidak akan meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Ada banyak sekali anak muda berbakat di alam awan langit, tetapi anak muda yang berkarakter baik, di dunia yang penuh tipu daya dan keegoisan saat ini, jumlahnya sudah satu di antara 10 ribu. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya hal ini saja sudah mengagumkan. Pei Tian Hong tak ragu lagi, mengaktifkan momen waktu secara ekstrim, mengejar aura kocokan ekor kuda, terbang menjauh bagai kilat. Mereka nampaknya sedang terburu-buru untuk menemui senjata Soverein. Di belakang, wanita parubaya itu mengerutkan kening saat dia merasakan aura Qin Fei Yang dan yang lainnya telah menyimpang. Kalau begitu, mereka sedang mencari kematian. Pria parubaya itu tersenyum dingin. Jika Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak peduli dengan kocokan ekor kuda dan membiarkan kocokan ekor kuda menahan pedang naga putih, maka mereka benar-benar tidak punya cara lain. Karena selain senjata Soverein, tidak ada yang bisa melampaui kecepatan momen waktu. Tapi sekarang, mereka benar-benar berlari untuk menemui si tukang sapu ekor kuda, itu sungguh tindakan yang bodoh. Pemuda berpakaian putih itu berkata, tapi sekali lagi, dia tidak meninggalkan senjata Soverein dan melarikan diri sendirian. Dia bisa dianggap sebagai orang yang setia. Setia dan penuh kasih sayang. Yang mulia, Anda tidak boleh berpikir begitu. Dunia sekarang sangat kejam, kebaikan hati seorang wanita tidak akan menghasilkan hal-hal besar. Pria parubaya berpakaian putih itu menatap pemuda itu dan memperingatkan dengan serius. Pemuda berpakaian putih itu menatap pria parubaya itu dan tidak berbicara lagi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan memimpin wanita dan pemuda itu berputar di udara, terus mengejar Kinfei Yang dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, sekitar 10 tarikan napas waktu, Kinfei Yang dan yang lainnya bertemu dengan pengocok ekor kuda. Pada saat ini, Pei Tianhong secara sadar menutup momen waktu dan menggunakan pengocok ekor kuda untuk membawa semua orang menjauh. Di belakang, aura pedang naga putih itu ganas dan ketajamannya menutupi langit dan bumi. Setelah pemuda berpakaian putih dan dua orang lainnya bertemu dengan pedang naga putih, pedang naga putih pun menuntun mereka bertiga untuk mengejar mereka. Si pengocok ekor kuda berkata dengan suara berat, Tidak, tubuhku terluka, dan kecepatanku sedikit lebih lambat darinya. Aku harus segera memikirkan cara. Kinfei Yang menoleh ke belakangnya. Meskipun kabut hitam masih ada dan dia tidak dapat melihat pedang naga putih dan ketiga sosok itu, tidak sulit untuk memastikan dari aura bahwa jarak antara kedua belah pihak perlahan-lahan semakin dekat. Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan menatap prasasti batu di bahu orang gila itu, lalu mengirimkan transmisi suara, kalau saja kita bisa menyimpan prasasti batu ini. Objek ilahi spasial tidak dapat dibuka, dan alam kura-kura hitam tidak dapat dibuka. Kita hanya dapat menaruhnya di cincin alam semesta. Tetapi baru saja aku mencobanya, dan loh batu ini tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin alam semesta. Orang gila itu mengangkat alisnya. Sasaran lempengan batu itu terlalu besar, dan aura yang dipancarkannya terlalu kuat. Bahkan jika dia mengaktifkan teknik penyembunyian, itu tidak berguna. Tidak bisa ditaruh di cincin alam semesta. Kinfei Yang tercengang. Itu benar. Prasasti batu ini tampaknya mempunyai kekuatan untuk melawan. Orang gila itu mengangguk. Kalau begitu, kita tidak bisa terus-terusan membawanya seperti ini. Semua orang agak kesal. Meskipun mereka berhasil merebut lempengan batu itu, mereka tidak menyangka itu akan menjadi masalah besar. Wang Changyuan berkata, jika tidak ada cara lain, ayo kita lempar prasasti batu itu dan kabur. Sangat menentang. Serigala bermata putih adalah yang pertama tidak setuju. Sungguh lelucon. Tidak mudah untuk merebutnya, dan mungkin saja mengandung makna yang sangat dalam, untuk membuangnya seperti ini. Bukankah itu akan sia-sia? Tidak mungkin untuk membuangnya. Bagaimanapun juga, ini adalah rampasan perang kita. Kinfei Yang dan orang gila itu juga berbicara. Melihat sikap Kinfei Yang dan serigala bermata putih, Wang Changyuan tersenyum malu dan berkata, aku hanya berkata. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing, tidak perlu terlalu gugup. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Ya, ya, ya. Wang Changyuan mengangguk. Hanya Kinfei Yang yang pernah dia temui. Jika orang lain berani mengatakan sesuatu yang tidak disukainya, dia pasti akan marah saat itu juga. Pei Tianhong merenung sejenak lalu mendesah, jika kita tidak bisa menyingkirkan prasasti batu itu, maka kita hanya bisa terus mengulur-ulurnya dan melihat apakah kita bisa menemukan peluang. Kinfei Yang mengangguk, tetapi tiba-tiba tampak teringat sesuatu dan berkata, sebenarnya, jika kita dapat membuat prasasti batu itu menarik kembali auranya dan menggunakan kabut hitam, akan mudah untuk melarikan diri. Mencabut aura tablet batu itu. Semua orang sedikit tercengang dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati. Prasasti batu itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan, jadi sudah pasti mustahil membuat prasasti batu itu menarik kembali auranya. Namun, ada cara lain. Yaitu dengan menggunakan aura mereka untuk menutupi aura lempengan batu itu. Namun dengan cara ini, Bai Longjian dan pemuda berpakaian putih masih dapat mengunci aura mereka. Oleh karena itu, metode ini tidak akan berhasil. Setelah memikirkannya, mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tunggu. Tiba-tiba, tatapan mata Kinfei Yang bergetar, dia menoleh ke arah serigala bermata putih dan Pei Tianhong, lalu berkata, kalian berdua tampaknya bisa mengatur susunan waktu, kan? Itu benar. Serigala bermata putih dan Pei Tianhong mengangguk. Karena kita bisa membuat time array, maka kita bisa membuat time array terlebih dahulu dan melarikan diri sambil menerima warisan dari prasasti batu itu. Setelah kita mendapatkan warisan itu, bukankah prasasti batu itu tidak akan berguna? Bukankah akan lebih mudah untuk melarikan diri kalau begitu? Kata Kinfei Yang. Itu benar. Mengapa aku tidak memikirkan masalah ini? Pei Tianhong tercengang. Meskipun Tanah Iblis Yin tidak dapat membuka saluran transmisi ruang dan waktu, ataupun artefak ilahi transmisi ruang dan waktu, namun susunan waktu tidak dibatasi. Otak babi. Serigala bermata putih pun menepuk kepalanya. Mereka jelas-jelas memahami kekuatan hukum yang begitu dahsyat, tapi mereka malah mengabaikan keberadaannya. Kalau saja dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya, dia tidak akan menghabiskan waktu begitu lama ketika menemukan Tanah Warisan pertama dan si gila menerima warisan itu. Pei Tianhong mendesak, cepat dan putuskan, siapa yang akan menerima warisan. Warisan di sini, dari apa yang mereka bertiga katakan, tampaknya adalah hukum kehancuran. Serigala bermata putih memandang Kinfei Yang dan si gila, seolah menunggu Kinfei Yang dan si gila mengambil keputusan terlebih dahulu. Hukum kehancuran. Orang gila itu sedikit tertegun, dan jejak keinginan muncul di matanya. Namun ketika dia melihat Kinfei Yang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku sudah mendapatkan warisan, jika aku merebutnya lagi, itu tidak etis. 3409 Serigala bermata putih cukup terkejut dengan perkataan orang gila. Ini adalah hukum kehancuran. Yang paling penting, mungkin mengandung misteri tertinggi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu lebih berharga daripada harta karun yang tiada taraf. Awalnya ia berencana untuk ikut bersenang-senang jika Matman merebutnya, tetapi ia tidak menyangka Matman akan bertindak sebegitu tegasnya. Kamu berani merebutnya? Orang gila itu mengamati Serigala bermata putih. He he. Jika Little Kinzi berinisiatif memberikannya kepadaku, aku juga tidak akan bersikap sopan. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Dalam mimpimu, Kinfei Yang memutar matanya mendengarnya. Dia bukan orang yang sopan. Dia langsung duduk bersila di penghalang yang dibentuk oleh kekuatan Blood Demon dan berkata kepada si pengocok ekor kuda, bantu bentuk penghalang untuk menutupi aura time aray. Oke. Si pengocok ekor kuda menanggapi. Kekuatan ilahi bergulir dan sebuah penghalang tak kasat mata muncul, menyelimuti penghalang yang dibentuk oleh kekuatan iblis darah. Meskipun Kinfei Yang sedang duduk bersila di penghalang, hal itu tidak mempengaruhi kocokan ekor kuda untuk membawa mereka pergi. Dari awal hingga akhir, kocokan ekor kuda tidak berhenti. Karena dengan kekuatan sapu ekor kuda, penghalang itu bisa disingkirkan. Kinfei Yang dan yang lainnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di dalam penghalang itu. Orang bila itu juga melambaikan tangannya dan lempengan batu itu jatuh ke dalam penghalang, berdiri di depan Kinfei Yang. Kemudian dia melihat ke arah Pei Tianhong dan serigala bermata putih dan mendesak, cepatlah. Biar aku saja. Pei Tianhong berkata dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Hukum waktu melonjak keluar dan mengelilingi Kinfei Yang seperti sungai waktu. Aray, muncul. Setelah beberapa saat, Pei Tianhong berteriak, dan formasi berbentuk segi lima segera muncul di sekitar Kinfei Yang. Formasi itu memancarkan cahaya ilahi yang samar, dan Kinfei Yang duduk di tengah formasi itu. Dia segera merasakan bahwa hukum waktu di sekitarnya telah berubah. Tanpa ragu, dia mengeluarkan setetes esensi darah dan menyatu dengan lempengan batu. Cahaya ilahi dengan aura penghancur segera keluar dari lempengan batu dan menyatu dengan dahi Kinfei Yang. Mengikuti dengan saksama, Kinfei Yang memejamkan matanya dan menerima warisan itu dengan sepenuh hati. Matman dan yang lainnya berdiri di luar susunan itu dan tidak terpengaruh olehnya. Kecepatan sapu ekor kuda tidak terpengaruh sedikitpun. Ia membawa sekelompok orang secepat kilat. Orang gila itu melihat formasi itu dan bertanya, Pei Tua, berapa lama formasi waktu ini berlangsung? 500 tahun. Kata Pei Tianhong. 500 tahun. Orang gila itu sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, susunan waktu yang kulihat di alam awan langit hanya bertahan selama 1 hari dan 500 tahun. Apakah tidak ada susunan waktu dengan tingkat yang lebih tinggi? Tentu saja. Tetapi kita tidak memiliki kemampuan itu. Itu karena orang-orang selevel kami hanya bisa menyiapkan time array yang bertahan 500 tahun dalam sehari. Pei Tianhong menjelaskan. Orang gila itu berpikir sejenak dan bertanya, Maksudmu, orang sepertimu yang telah memahami hal yang paling dalam hanya dapat menyusun susunan waktu yang berlangsung selama 500 tahun? Itu benar. Pei Tianhong mengangguk. Orang gila itu tiba-tiba tersadar dan berkata, Kalau begitu, tingkatan apa yang harus dicapai seseorang untuk bisa mendirikan susunan waktu yang bisa bertahan selama 1.000 tahun dalam sehari atau bahkan 5.000 tahun di alam kura-kura hitam? Ia teringat pada time array milik Sky Cloud Island. Kelinci kecil itu berkata bahwa pulau awan langit memiliki susunan waktu yang berlangsung selama 5.000 tahun dalam sehari. Itu lima kali lebih cepat daripada alam kura-kura hitam. Hanya dengan memahami hukum waktu yang paling dalam, seseorang dapat membuat susunan waktu yang bertahan selama 500 tahun. Lalu untuk susunan waktu selama 1.500 tahun, apakah seseorang harus memahami hukum waktu yang paling dalam? Saya tidak yakin tentang itu. Pei Tianhong menggelengkan kepalanya. Orang gila itu tidak terlalu kecewa mendengar ini. Bagaimanapun, ini sudah diluar kemampuan Pei Tianhong. Biarkan aku menghitung. 500 tahun dalam sehari. 24 jam dalam sehari, 500 dibagi 12. Dengan kata lain, Kintua sekarang berada di dalam time array ini. 2 jam sama dengan sekitar 41 setengah tahun. Dalam time array, 2 jam sama dengan 41 setengah tahun. Waktu yang dibutuhkannya untuk menerima warisan paling lama setengah bulan. Jadi, dia hanya butuh beberapa tarikan nafas untuk menerima warisan. Orang gila itu tertegun. Itu benar. Pei Tianhong mengangguk. Di belakang. Karena penutup kocokan ekor kuda, Bai Longjian dan dua orang lainnya tidak merasakan aura susunan waktu. Mereka masih berpikir untuk mengejar Qin Fei Yang dan membunuh beberapa orang untuk mengambil kembali prasasti itu. Hanya dalam beberapa saat saja. Qin Fei Yang, yang sedang duduk di tengah-tengah time array, tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya melesat keluar dari matanya. Itu saja. Orang gila itu tertegun. Bagaimana menurutmu? Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Orang gila itu melotot marah ke arah serigala bermata putih dan berteriak. Mengapa kamu tidak menyiapkan time array untukku saat aku menerima warisan ini? Bukankah karena kita tidak menduganya? Serigala bermata putih tersenyum malu. Pei Tianhong juga merasa malu. Saat itu dia benar-benar tidak menduga akan terjadinya hal ini. Kalian semua bajingan yang tidak bisa diandalkan. Orang gila itu menatap Pei Tianhong dan serigala bermata putih, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Bagaimana? Apakah ada makna mendalam yang tertinggi? Qin Fei Yang berbalik dan mendarat di depan si gila sambil tersenyum, Jika aku bilang tidak, kau pasti tidak akan percaya padaku. Jadi ada. Orang gila bertanya. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Astaga. Aku benar-benar menyesalinya. Mengapa aku merampas time array? Orang gila itu langsung merintih seperti hantu dan melolong seperti serigala. Hidungnya meneteskan air mata dan ingus. Ia sangat menyesal. Ini membuktikan sebuah prinsip. Mendapatkannya terlebih dahulu bukanlah yang terbaik. Serigala bermata putih menatapnya dengan ekspresi senang. Enyahlah. Orang gila itu melotot marah ke arahnya. Tidakkah terlihat bahwa dia sedang depresi? Tidak apa-apa jika itu tidak menghiburnya, tetapi itu malah mengejeknya. Kakak macam apa ini? Pei Tianhong melambaikan tangannya dan time array menghilang. Dia kemudian menatap prasasti itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ada apa? Wang Chang Yuan menyadari ketidak normalan Pei Tianhong dan mengangkat kepalanya. Dia juga terkejut. Setelah Qin Fei Yang menerima warisan, prasasti batu itu tidak lagi memiliki kekuatan ilahi seperti sebelumnya. Seolah-olah esensinya telah tersedot keluar. Kelihatannya kusam dan tidak berkilau. Jika diperhatikan lebih dekat, itu hanyalah batu biasa. Sepertinya keistimewaan prasasti itu adalah karena warisan yang ada di dalamnya. Qin Fei Yang menatap prasasti batu itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Orang gila menerima time array. Dia juga menerima array penghancuran dan makna mendalam tertinggi. Selain itu, cakar dan taring naga api semuanya musnah. Naga api juga terluka parah. Hal yang paling penting adalah. Dia bahkan memancing para naga. Dapat dikatakan bahwa perjalanan ke negeri Iblis Yin ini tidak sia-sia. Serigala bermata putih menoleh ke belakang dan tersenyum jahat. Bukankah mereka menginginkan prasasti itu? Kembalikan kepada mereka sekarang. Oke. Orang gila mengangkat prasasti itu. Dia masih dalam kondisi transformasinya. Prasasti itu tidak lagi seberat sebelumnya. Prasasti itu ringan seperti bulu di tangannya. Ketika kocokan ekor kuda menarik kembali auranya dan penghalang tak kasat mata menghilang, orang gila melempar prasasti itu keluar. Besiaplah. Sekarang saatnya untuk menyingkirkan mereka. Mata Qin Fei Yang juga berkedip. Titik. Di belakang. Prasasti itu menerobos udara dan bergesekan dengan kekosongan, sambil mengeluarkan suara menderu. Apa yang terbang di atas? Ketika pemuda berpakaian putih dan dua orang lainnya mendengar suara itu, mereka segera menjadi waspada. Apa yang kamu takutkan? Apapun itu, hancurkan saja. Bai Longjian tersenyum dingin. Akhirnya. Prasasti itu memasuki garis pandang mereka. Bai Longjian menebas tanpa ragu-ragu. Tunggu. Ini adalah prasasti berisi warisan. Pemuda berpakaian putih itu berteriak tergesa-gesa. Bai Longjian segera mengerem dan menghentikan mereka bertiga. Wanita paru bayah itu melambaikan tangannya dan gelombang kekuatan ilahi melonjak keluar, menyelimuti prasasti itu. Prasasti itu segera berhenti di udara dan melayang di depan mereka. Apakah kau akhirnya menyerah pada prasasti itu? Tetapi apakah kau pikir jika kau mengembalikan prasasti itu kepada kami, kami akan membiarkanmu pergi. Pemuda berpakaian putih itu mencibir, tetapi tiba-tiba tampak telah menemukan sesuatu. Dia menatap prasasti itu dan berteriak, ada yang salah dengan prasasti ini. Ada yang salah. Pasangan setengah baya dan Bai Longjian tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian, mereka memeriksanya dengan saksama. Memang ada masalah. Berengsek. Warisan di dalamnya sudah mereka dapatkan. Ini hanya prasasti biasa. Pemuda berpakaian putih itu mengulurkan tangannya dan menekan prasasti itu. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah saat dia meraung. Apa? Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Wanita setengah baya itu terkejut. Rangkaian waktu, ini pasti sebuah susunan waktu. Sialan, sialan. Anak serigala dan lelaki tua berambut merah itu sama-sama menguasai momentary time. Mereka jelas bisa membuat susunan waktu, tapi aku malah mengabaikan poin ini. Mengejar. Jika kita tidak membunuh mereka, kita tidak akan berhenti. Pemuda berpakaian putih itu meraung tanpa memperdulikan bayangannya. Orang tua berambut darah itu tentu saja Pei Tianhong. Dentang. Pedang Bai Longjian yang tajam merobek langit saat dia memimpin mereka bertiga untuk mengejar. Namun, mereka segera menemukan bahwa aura Qin Fei Yang dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Di mana mereka? Bai Longjian dan pemuda berpakaian putih sedikit tertegun. Tiba-tiba, sebuah aura muncul di depan mereka di sebelah kiri. Aura ini adalah Qin Fei Yang. Bai Longjian segera memimpin mereka bertiga dan bergegas ke kiri. Sangat cepat. Mereka melihat sosok putih di depan mereka, itu adalah Qin Fei Yang. Tapi sekarang, hanya ada Qin Fei Yang sendirian. Di mana senjata ilahi berdaulat dan yang lainnya. Pemuda berpakaian putih dan dua orang lainnya saling berpandangan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Qin Fei Yang melihat bahwa dia tidak bisa menyingkirkan mereka, jadi dia mengambil risiko untuk memancing mereka pergi guna memberi waktu bagi senjata ilahi berdaulat dan yang lainnya untuk melarikan diri. Bodoh sekali. Pada saat itu, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Pastilah Qin Fei Yang bersedia menjadi umpan untuk menarik perhatian mereka sehingga senjata ilahi berdaulat dan yang lainnya dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bai Longjian dengan agresif bergegas dan berdiri di depan Qin Fei Yang. Melihat ini. Jejak ketakutan muncul di wajah Qin Fei Yang. Dia segera berbalik dan menggunakan langkah ruang waktu untuk melarikan diri ke arah lain. Hem. Pemuda berpakaian putih dan dua orang lainnya mendengus dan melangkah keluar satu demi satu, muncul dari tiga arah berbeda dan mengelilingi Qin Fei Yang. Kalian benar-benar pantang menyerah. Qin Fei Yang berhenti dan melihat sekeliling ke arah mereka bertiga dan Bai Longjian. Wajahnya sangat muram. Kamu juga bodoh. Pemuda berpakaian putih itu tertawa mengejek. Saya bodoh. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu katakan padaku, seberapa bodohnya aku. Kau bertindak sebagai umpan untuk memancing kami dan memberi kesempatan pada senjata ilahi berdaulat dan yang lainnya untuk melarikan diri. Bukankah itu cukup bodoh? Pemuda berpakaian putih itu bicara dengan wajah penuh ejekan. Tentu saja. Orang-orang seperti dia yang menghargai persahabatan dan kebenaran tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini. 3410. Ya. Aku hanya umpan untuk menarikmu ke sini. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu bagaimana kau akan melarikan diri sekarang? Tanpa senjata ilahi berdaulat, dengan kekuatanmu, itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Bai Longjian. Kita bicarakan nanti saja. Apakah menurutmu kita benar-benar peduli terhadap senjata ilahi berdaulat dan yang lainnya? Tidak. Satu-satunya orang yang ingin kami bunuh adalah kamu. Anda juga merupakan target dari rencana perburuan ini. Pemuda berpakaian putih itu terkekeh. Qin Fei Yang terdiam sejenak, lalu tertawa, menjadi sasaran para naga, haruskah aku merasa terhormat? Kamu masih bisa tertawa. Keberanianmu memang luar biasa. Adapun kehormatannya. Hei-hei, kamu seharusnya merasa terhormat. Lagipula, sejak zaman dahulu kala, tak seorang pun di alam awan langit yang bisa membuat kita, para naga, berperang seperti ini. Jadi, meskipun kamu mati, itu adalah kematian yang pantas. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Jadi seperti itu. Kalau begitu, saya akan berterima kasih sebelumnya. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya, ketakutan di wajahnya menghilang, dan dia tampak sangat tenang. Terima kasih kembali. Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya. Tidak, 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 aku menginginkannya. Karena kalau bukan karena omong kosongmu itu, akan agak sulit bagiku dan mereka untuk menyingkirkanmu sepenuhnya. Qin Fei Yang terkekeh. Aku dan mereka. Menyingkirkan mereka. Pemuda berpakaian putih itu tercengang. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu membingungkan? Kemudian dia menata pasangan parubaya itu dan bertanya, apa maksudnya dengan ini? Pasangan itu memandang Qin Fei Yang dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, pikirkanlah dengan perlahan. Bagaimanapun, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin baik untukku dan mereka. Itu benar. Dia bukan Qin Fei Yang sendiri, tetapi avatar yang dibentuk oleh 3.000 avatar. Adapun Qin Fei Yang sendiri, dia telah mengaktifkan teknik penyembunyian dan berlari ke arah yang berlawanan dengan pengocok ekor kuda, orang gila, dan yang lainnya. Tidak seorang pun tahu di mana dia sekarang. Tidak bagus. Dia bukan Qin Fei Yang. Tiba-tiba, Bai Long Jian berteriak. Apa? Bukan Qin Fei Yang. Mata ketiganya bergetar saat mereka menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Inkarnasi itu menatap Bai Long Jian sambil tersenyum mengejek dan berkata, Kalau begitu aku ingin bertanya, kalau aku bukan Qin Fei Yang, lalu aku ini siapa? Meskipun penampilanmu, temperamenmu, tingkat kultifasimu, dan bahkan seni sihir bantumu sama persis dengan Qin Fei Yang, aku dapat menjamin bahwa kau jelas bukan Qin Fei Yang. Nada bicara Bai Long Jian sangat suram, dan auranya yang tajam menutupi langit saat ia menerkam ke arah inkarnasi. Haha. Memanggil orang lain idiot, siapa yang idiot di sini? Bocah, kau ingin bertarung dengan kami. Kau masih terlalu muda. Inkarnasi itu tertawa terbahak-bahak saat melihat pemuda berjubah putih itu. Matanya penuh dengan ejekan. Saat cahaya tajam itu melesat, cahaya itu langsung pecah. Hanya tawa arogan yang tersisa, bergema di kehampaan untuk waktu yang lama. Tidak ada daging dan darah. Ini hanyalah salah satu dopelganger Qin Fei Yang. Ketika pemuda berjubah putih itu melihat pemandangan ini, dia langsung tercengang. Dari awal sampai akhir, dia seperti monyet, yang dipermainkan terus-menerus. Yang lebih menggelikan lagi adalah dia bukan saja tidak menyadarinya, dia malah bersikap puas diri dan sombong, serta menyebut orang lain idiot. Pada akhirnya, dialah orang yang sangat bodoh. Tidak. Ini bukan dopelganger. Seorang dopelganger tidak dapat mengaktifkan seni ilahi. Pria parubaya itu bergumam. Qin Fei Yang, tunggu saja. Aku bersumpah, penghinaan hari ini akan dibalas seratus kali lipat di masa depan. Semakin pemuda berjubah putih itu memikirkannya, semakin marah dia. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah. Di kejauhan. Di atas gunung raksasa, Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri berdampingan, melihat ke arah pemuda berjubah putih dan dua temannya. Mata mereka dipenuhi dengan rasa geli. Terutama ketika mereka mendengar raungan samar-samar, sarkasme di wajah mereka tidak tersamarkan. Tuan muda, saya sungguh yakin. Wang Chang Yuan menarik kembali pandangannya dan menatap Qin Fei Yang dengan kagum. Ia berpikir bahwa meskipun ia bisa melarikan diri, ia pasti harus membayar harga yang mahal. Ia tidak menyangka akan semudah itu. Mungkin di dunia ini, hanya pria di depannya ini yang bisa melakukannya. Jangan, jangan, jangan. Aku hanya mengandalkan tiga ribu doppelganger. Tanpa tiga ribu doppelganger, akan sangat sulit untuk menyingkirkan mereka. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Ketika saatnya untuk menjadi pusat perhatian, Anda harus menjadi pusat perhatian. Mengapa Anda bersikap rendah hati? Orang gila memutar matanya ke arahnya. Haha. Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak. Dia harus mengakui bahwa itu memang sangat memuaskan. Pihak lainnya penuh percaya diri, mengira mereka sudah mendapat kemenangan. Tapi pada akhirnya, mereka tidak hanya merampas warisan, tetapi juga mempermainkannya dengan kejam. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak melihat ekspresi histeris pemuda berjubah putih itu dengan matanya sendiri. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dan memperbaiki tubuhku terlebih dahulu. Kata Fu Chen. Saya juga ingin memperbaiki tubuh saya. Ghostblet mengikutinya. Qin Fei Yang menatap Fu Chen dan Ghostblet lalu berkata sambil tersenyum, baiklah, tapi Ghostblet, tubuhmu bisa pergi ke laut kiku, tapi roh senjatamu harus tetap di luar untuk membimbing kita. Apa lagi yang Anda butuhkan untuk membimbing kami? Ghostblet mencurigakan. Omong kosong. Lihatlah bagian dalam ini. Jika kau tidak memimpin jalan, bagaimana kita bisa lolos dari perburuan para naga? Qin Fei Yang terdiam. Kalau begitu, tampaknya aku masih sangat berharga. Ghostblet menyeringai. Masih pamer. Nilaimu hanya terbatas di tanah iblis. Orang gila itu meremehkan. Batuk, batuk. Ghostblet terbatuk dan berkata sambil tersenyum, aku salah, aku salah. Aku akan bersikap rendah hati dan tidak sombong di masa depan. Roh senjata Ghostblet muncul, dan tubuhnya menghilang ke tubuh Qin Fei Yang bersama dengan Fu Chen. Serigala bermata putih memutar matanya dan bertanya, mengapa kita tidak pergi ke area dalam lagi? Jangan! Wang Chang Yuan, Pei Tian Hong, dan roh senjata Ghostblet berteriak pada saat yang sama. Sungguh lelucon. Jika mereka pergi ke wilayah dalam sekarang, bukankah itu sama saja dengan mengirim seekor domba ke mulut harimau? Lihatlah kepengecutanmu. Kata Serigala bermata putih dengan nada meremehkan. Pei Tian Hong, Wang Chang Yuan, dan Ghostblet sama sekali tidak peduli. Lebih baik bersikap pengecut daripada kehilangan nyawa. Mereka melihat ke arah Qin Fei Yang. Serigala bermata putih tidak memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Mereka harus melihat sikap Qin Fei Yang. Namun, mereka memperhatikan bahwa Qin Fei Yang sedang melihat ke arah si gila. Mereka menatap matman dan kelopak mata mereka bergedut. Karena mereka melihat si gila sedang melihat ke arah dalam. Orang gila kecil ini tidak mungkin berpikir untuk pergi ke bagian dalam juga, kan? Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan si gila, tetapi Qin Fei Yang tahu bahwa itu pasti karena panggilan yang akrab itu. Qin Fei Yang juga melihat ke area dalam dan menepuk bahu si gila, jangan terburu-buru. Tunggu sampai kamu mencapai puncak alam penguasa, baru kita coba lagi. Orang gila itu tidak mengatakan apapun. Panggilan yang akrab itu selalu ada. Dia benar-benar ingin masuk dan melihat apa yang memanggilnya. Namun, kemisteriusan dan kekuatan naga membuatnya tidak berani melangkah masuk. Apa? Setelah beberapa lama, si gila menarik nafas dalam-dalam dan tertawa, baiklah, kita akan datang lagi di masa depan. Pada saat itu, kita akan membalikkan sarang naga kotoran anjing itu. Setelah berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Kalau begitu, apakah kita sekarang akan meninggalkan negeri iblis Yin? Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Artifak spirit mendesak. Ia tidak ingin tinggal di bagian dalam lebih lama lagi. Pei Tianhong juga sama. Saat kata-kata Qin Fei Yang mendarat, dia menyapu sekelompok orang dan terbang menuju area pusat. Tunggu sebentar. Qin Fei Yang cepat berkata. Ada apa? Pei Tianhong berhenti dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan mengamati bagian depan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa pergi ke arah ini sekarang. Tidak bisa pergi. Apa maksudmu? Artifak spirit mencurigakan. Sangat sederhana. Para naga sudah tahu bahwa kita masih berada di area dalam. Pada saat itu, mereka pasti akan menyergap kita di perbatasan antara area tengah dan area dalam. Jika kita lari sekarang, bukankah itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap? Qin Fei Yang tertawa. Masuk akal. Terutama Bai Longjian dan ketiga orang itu. Setelah menderita kerugian sebesar itu, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Bahkan jika mereka tidak menyergap kita di perbatasan antara area pusat dan area dalam, mereka pasti akan menyergap kita di pintu keluar tanah Iblis Yin. Dengan kata lain, kita tidak bisa kembali ke benua timur. Kalau tidak, akan ada bahaya di mana-mana. Si gila mengangguk. Wang Chang Yuan, Pei Tianhong, White Eye Wolf, dan Ghostblade semuanya mengangguk ketika mendengar ini. Dia benar-benar memikirkannya matang-matang. Lalu jika kita tidak kembali ke benua timur, ke mana kita akan pergi? Artifak spirit bertanya. Bukankah tanah setan Yin berada di antara benua timur dan benua selatan? Karena kita tidak bisa kembali ke benua timur, maka mari kita pergi ke benua selatan. Selama kita meninggalkan tanah Iblis Yin dan memasuki benua selatan, kita dapat membuka saluran teleportasi ruang waktu dan langsung kembali ke benua timur. Pada saat itu, apakah penyergapan mereka masih ada artinya? Qin Fei yang terkekeh. Haha. Cemerlang. Baiklah, mari kita mengambil jalan memutar dan bergegas ke benua selatan. Artifak spirit mengacungkan jempol lalu menunjuk ke arah Pei Tianhong. Pei Tianhong segera membawa beberapa dari mereka dan melesat pergi seperti kilat. Titik. Benar saja, sesuai dengan dugaan Qin Fei yang. Di perbatasan antara area dalam dan area tengah, seorang wanita cantik bergaun hitam berdiri di langit dan mengamati area dalam. Dialah wanita yang menyelinap menyerang Qin Fei yang dari belakang. Pria tua berpakaian hitam dan pria berpakaian hitam juga berdiri di sampingnya. Mereka bertiga saat ini sedang melihat kekedalaman area dalam. Fluktuasi pertempuran tadi memang memiliki aura pedang naga putih. Mungkinkah mereka juga bertemu Qin Fei yang. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba bicara, alisnya berkerut. Selain kelompok Qin Fei yang, siapa lagi yang berani menantang kita para naga? Cara kelompok orang ini melakukan sesuatu benar-benar sulit ditebak. Saya pikir setelah bertemu kita, mereka akan segera meninggalkan area dalam, tapi saya tidak menyangka mereka masih ada di dalam. Petik 2. Tampak ada jejak kemarahan di antara alis halus wanita berpakaian hitam itu. Tidak bisakah kamu bermain sesuai aturan? Lalu apakah Qin Fei yang dan yang lainnya sudah mati? Pria berpakaian hitam itu curiga. Mereka semua menggunakan pedang naga putih, mereka seharusnya mati. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan ragu. Mati. Jika membunuh mereka semuda itu, apakah mereka akan mampu berkeliaran bebas di negeri Iblis Yin selama itu? Ayo pergi, tidak perlu jongkok di sini. Ayo langsung menuju pintu keluar tanah setan Yin. Mereka harus meninggalkan tanah setan Yin dan kembali ke benua timur. Cahaya dingin melintas di mata wanita berpakaian hitam itu. Dia berbalik dan terbang keluar tanpa melihat ke belakang. Terima kasih telah menonton.